Tiga darah pendekar jilid 25. Begitulah mereka berdua saling melabrak dengan kepandayan mereka yang sangat tinggi dan setapak pun tidak saling mengalah. Kalau Emopu ingin merebut pedang dari tangan Lusinio terang tidak mungkin, sebaliknya jika Lusinimo ingin melukai lawannya juga tidak mampu. Di sebelah sana, Haptoh yang menandingi Kam Hang Ti pun sedang saling hantam dengan ramainya, kekuatan mereka pun seimbang, dalam sekejap saja mereka sudah saling gebrak belasan jurus. Waktu itu Teng Hiaolan sudah melolos pedang pusakanya dan hendak maju membantu. Haha, racun dalam tubuhmu sudah mulai bekerja, apakah kau ingin mampus lebih cepat sedikit dengan bergelak tertawa Haptoh memperingatkan. Di samping sana lekas Pang Ing menarik baju Hiaolan. Siok-siok, hendaklah kau mundur saja, aku ada jalan lain, katanya. Di luar dugaan ternyata Hiaolan tidak mau menurut. Jika kau tidak mau menurut, biarlah aku mati dulu di hadapanmu, lekaslah kau menyingkir Pang Ing mengancam. Hiaolan menghala nafas, tiba-tiba pula ia merasakan perutnya rada kesakitan, terpaksa ia mundur kembali ke kamarnya. Sementara itu Emopu dan Lusinimar masih saling labrak dengan ilmu silat mereka yang tinggi, beberapa puluh jurus sudah berlalu, namun masih belum kelihatan siapa yang bakal kecundang. Nampak gelagat kurang enak, segera Pang Ing mencabut pedang pendeknya, tetapi selagi ia hendak melompat maju membantu, mendadak terdengar Emopu bersuit panjang, menyusul dari atas dinding pagar sana muncul lagi empat orang lama, jubah mereka seragam merah, kepala memakai kopiah berujung lancip seperti tanduk kambing hingga sangat menyolok pandangan orang. Ha, apa kalian tidak mau terima arak suguhan dan sebaliknya ingin minum arak paksaan tiba-tiba terdengar hap toh membentak lagi? Lin Kui Jin, kau mau tunduk pada perintah Hong Siang tidak? Pang Ing tidak menjawab, akan tetapi ia lantas menyimpan pedangnya, ia papaki keempat lama tadi yang sudah melompat turun semua. Kalian jangan kurang ajar. Hayo, aku ikut kalian pergi menemui Hong Siang mendadak Pang Ing berseru. Keruan Kam Hang Ti menjadi kaget. Apa maksudmu, mana bisa kau pergi begitu saja? Nona Ing ia teriaki Pang Ing sementara itu hap toh sudah menghentikan pertempurannya. Dan mana Teng Hiaolan katanya? Hong Siang ingin kalian berdua masuk istana bersama. Aku sendiri nanti bisa bicara dengan Hong Siang, kau ini manusia macam apa? Berani kau banyak bacot segera Pang Ing mendamprat, waktu itu ia sudah berada di tengah rombongan kawanan lama tadi. Hayo, kalau kalian banyak cerwek lagi, biar aku tak jadi berangkat. Karena ancaman ini, hap toh jadi mengkeret. Ya, ya, biarlah hamba iringi Lin Kui Jain pulang ke istana, demikian katanya kemudian empat. Dalam pada itu sebenarnya Kam Hang Ti dan Lu Sinima masih ingin mencegah lagi, namun musuh terlalu kuat, mereka telah dirintangi, sementara Pang Ing sudah melintasi pagar tembok ikut pergi bersama empat lama tadi. Percakapan tadi dengan jelas sekali didengar oleh Teng Hiaolan di dalam kamar, sudah tentu pedih sekali rasa hatinya, segera ia berlari keluar lagi sambil berteriak, In mo'ai! In mo'ai! Teng siok-siok, lekas kau masuk kembali, biar aku ambilkan obat pemunahnya. Ia dengar sahutan Pang Ing di luar pagar. Habis itu, suaranya bersama tindakannya makin menjauh dan akhirnya lenyap. Dengan menahan sakit, cepat Hiaolan melompat ke atas tembok. Kebetulan sekali kedatanganmu, hayo ikut pergi sekalian mendadak terdengar bentakan emepu, berbareng ia pun meloncat ke atas, kebutnya lantas menyabet. Lekas Hiaolan angkat pedang memotong ke samping, menyerang sambil menangkis, akan tetapi segera ia merasakan sambaran angin yang kuat menghantam tangannya, hampir saja pedang pusakannya terpental dari tangannya. Dalam pada itu emepu telah mengayun sebelah tangannya, dengan lima jari mencengkeram ke bawah. Karena tak sanggup menahan datangnya serangan ini, Hiaolan menjatuhkan diri ke bawah, dengan gerakan bengeng bokto atau elang buas menyambar kelinci, emepu segera memburu ke bawah dan masih terus menghantam. Syukur segera ia dipapakilusinio, dalam sekejap saja mereka kembali saling gebrak belasan jurus lagi. Lin Kui Jin sudah kembali ke istana, buat apa kita terlibat terus dengan mereka haptoh berseru pada kawannya. Habis itu, begitu ia menarik kembali liusing tui, dua gembulan bertali, segera ia melayang keluar pagar. Melihat kawannya sudah kabur lebih dulu, emepu pikir kalau bertarung terus belum tentu bisa unggul, pula para jagoan istana belum datang semuanya, yang datang tadi tidak lebih hanya empat muridnya, kepandaian mereka pun terbatas, karena itu ia pun menggunakan kesempatan itu buat melompat keluar pagar. Kenapa nonain berbuat seperti anak kecil saja? Aku justru tidak percaya kaisar anjing itu akan memberi obat apa padanya, teriak kam hangti marah-marah sesudah musuh angkat kaki. Ya, memangnya dia masih anak-anak, ini namanya penyakit sudah payah memanggil tabib sekenanya, karena dia sudah tak berdaya, terpaksa ia melakukan tindakan tadi, ujar lusinio sambil menghela nafas. Tindakannya itu timbul dari hatinya yang bersih dan budinya yang luhur, hendaklah kita jangan salahkan dia lagi. Ya, sungguh pun begitu, kepergiannya ini ibarat mengantar kambing ke mulut macan, tidak berguna bagi urusan ini, bahkan ia sendiri akan celaka kata hangti lagi. Sudah tentu yang merasa paling menderita adalah Teng Hiaulan. Toh aku sudah terang akan mati, biarlah aku pun ikut masuk istana sekalian, akhirnya ia berkata. Apa masih belum cukup satu orang mengantar kematian ujar kam hangti mendongkol? Ya, kalau dia berkorban untukku, apa aku masih bisa hidup sendirian? Saut Hiaulan sedih. Mendengar jawaban ini, seketika kam hangti bingung, akan tetapi segera ia mengetahui di dalam hal ini tentu masih ada persoalan lainnya. Sudahlah, Hiaulan, jangan kau berpikir yang tidak-tidak, terdengar si Nio membuka suara dengan tersenyum. Cikko, biar kita mencari jalan keluar lain. Tempat ini terang tak bisa kita tinggali lebih lama pula. Begitulah, kemudian lu si Nio merundingkan tipu daya lain bersama kam hangti. Kembali pada haptoh dan kawan-kawan, bersama emupu mereka membawa pang ing kembali ke istana, waktu itu Fajar sudah menyingsing, Kaisar Yongcheng masih belum kembali dari sidang paginya, zaman feudal di Tiongkok, tiap hari antara pukul 5 pagi semua pembesar negeri harus menghadap Kaisar pada sidang sambil mengucapkan selamat pagi. Karenanya haptoh lantas menyerahkan pang ing pada kaum daya yang untuk dirias, sedang ia sendiri menjaganya di luar kamar. Sedapat mungkin pang ing menahan amarah, ia biarkan dirinya dirias kionggo atau daya yang istana, ia dikasih bedak dan diberi yanci, gincu, alisnya digambar pula dan disisir rambutnya, lebih jauh ditukar pula pakaiannya secara istana, karenanya ia menjadi lebih molek tampaknya. Pang ing diam saja, sepatah kata pun tidak buka suara, ia antepi dirinya didandani, hanya pedang pusakannya tetap ia pertahankan, disimpani arapat-rapat di bajunya. Hari itu rupanya pekerjaan di dinas yang ceng terlalu banyak, ia lebih repot daripada biasanya, setelah ia selesaikan semua pekerjaannya, ia mengundang menghadap pula dua pembesarnya yang bertugas luar, habis itu ia baru kembali ke istana, waktu itu hari sudah dekat lohor. Waktu ia mendapat laporan dari M.O.P.U. dan Hap Toh bahwa Lin Kui Jin sudah berhasil diajak pulang ke istana, tentu saja Yong Ceng sangat girang, seketika ia panggil menghadap di istana Yei Kun Kiong. Maka tidak antara lama, datanglah Pang ing diiringi empat dayang. Nampak gadis ini, Yang Ceng tertawa terkekeh. Haha, setahun tidak berjumpa, kau ternyata semakin molek demikian ia menegur. Sebenarnya gemas sekali hati Pang ing, tapi sedapat mungkin ia menahan amarahnya. Eh, si cantik kenapa kau diam saja dengan tertawa Yang Ceng menyapa lagi. Lalu ia berpaling kepada dayang di sampingnya dan berkata, coba gulung lengan bajunya, akan ku periksa dia punya Siu Kiong seh masih ada tidak? Segera kedua dayang tadi maju hendak melakukan tugas mereka, akan tetapi baru saja mereka hendak mencekal tangan Pang ing, mendadak Siu Nona kipatkan tangannya, keruan terdengar jeritan kedua Kiong go itu, orangnya terpental sejauh setombak lebih. Apa yang hendak kau lakukan Pang ing membentak dengan gusar? Sabarlah jantung hatiku, kalau sudah diperiksa, segera aku akan angkat kau menjadi kuih-hui sahut yang Ceng dengan menyengir. Hektometer, jangan kau harap aku akan menurut sebelum kau memberikan obat padaku kata Pang ingo, yaa, mana kau punya teng syok-syok itu. Kenapa dia tidak datang buat memohon sendiri padaku ujar yang Ceng? Hektometer, dia adalah seorang jantan sejati, tidak nanti ia sudi memohon belas kasihan musahut Pang ing mengejek. Katakan saja, kau mau memberikan obatnya tidak, kalau tidak, terserah padamu. Kalau aku berikan lalu bagaimana tanya Yang Ceng? Kalau kasih, aku bersedia jadi budakmu di istana ini. Sahut Si Nona. Yang Ceng tertawa gembira oleh jawaban ini. Mana bisa aku merendahkan kau jadi budak, tentu saja kau akan jadi orang pertama sesudah Hang Hao, Permaisuri, katanya kemudian. Habis itu mendadak mukanya berubah lalu bertanya pula, dan bagaimana kalau aku tidak kasih? Hektometer, kalau tidak kasih, segera aku mengadu jiwa dengan kau, meski darahku harus bercecaran di lantai istana ini, tidak nanti aku terima dihina kau sahut Pang ing tegas. Mendengar jawaban ini, Me Tuyong Ceng mengerling, lalu dengan terbahak-bahak ia tertawa lagi. Baik, baik, melihat dirimu yang cantik ini, mana bisa obat tidak kuberikan katanya kemudian, habis itu ia lantas memanggil, Haap Toh. Waktu itu Haap Toh dan Emopu masih menunggu di luar, ketika mendengar panggilan, segera mereka menyaut. Kau tidak perlu masuk kemari, Yang Ceng berseni memberi perintah, lekas kau antarobat pemunah racun kepada Teng Hiaolan dan suruh dia lekas keluar kota raja, tidak boleh lagi mengganggu padanya. Hamba terima perintah demikian Haap Toh mengaut. Lalu terdengar suara tindakannya pergi keluar, Haap Toh sengaja memikin keras suara tindakan kakinya supaya didengar dari dalam. Nah, sudah beres bukan? Sebagai kaisar tidak nanti aku berbohong, dan kau sendiri hendaknya juga jangan berdusa demikian dengan cengar-cengir Yong Ceng berkata lagi. Berbereng ia ulur tangan hendak menarik pang ing ke dalam pelukannya. Tentu saja pang ing menjadi gusar hingga alisnya menegak, ia ayun lengan bajunya mengebut, maka terdengar suara pelok yang keras, lengan bajunya dengan tepat kena di dada Yong Ceng. Karena hantaman ini, sekalipun ilmu silat Yong Ceng sangat tinggi, tidak urung ia merasa dadanya sakit pedas, lekas ia berkelit agar tidak disusul dengan serangan lain. Hai, apakah kau akan ingkar janji ia membentak? Haap Toh masih belum sampai di luar istana, jika kau hendak ingkar janji rasanya terlalu cepat, apa perlu aku kirim orang memanggilnya kembali? Justru karena janji itulah, tidak boleh kau permainkan diriku sahut pang ingo, jadi kau tidak percaya kata Yong Ceng menyengir. Ya, aku memang tidak percaya, ujar pang ing siapa. Tahu obat yang kau kirim itu obat tulen. Aku masih harus menunggu surat tulisan tangan Teng Syok Syok sendiri yang menyatakan bahwa ia betul-betul telah sembuh dan sehat kembali, baru setelah itu aku mau menyerah padamu. Jika sekarang kau mau menipu aku, Hektometer, jangan kau harap. Apakah kau anggap aku hanya anak kecil saja? Yang Ceng jari kepada ilmu silat si darah yang liai, maka ia tak berani sembarangan memakai tangan besi, ia mengerut kening, segera ia pakai tipu muslihat lagi. Jika kau berkeras menghendaki surat tulisan Teng Hiaulan, baik, aku segera suruh memintanya, katanya kemudian sambil tertawa. Kalau begitu, kenapa kau masih berada di sini? Sahut pang ing enyah segera, setelah mendapatkan suratnya baru bertemu lagi dengan aku. Ha, besar sekali lagakmu, kata Yong Ceng mendengkol. Akan tetapi muka pang ing bersungut, matanya bersinar tajam membawa semacam wibawa yang tidak bisa dibantah, membikin Yong Ceng mengkeret. Baik, baik, aku turuti kau, tidak nanti kau bisa kabur dari genggamanku, kata Yong Ceng kemudian sambil berjalan pergi dengan penasaran. Meski pang ing belum banyak pengalaman, tetapi dalam hal menghadapi kaisar keji ini ia cukup waspada dan berhati-hati. Segala makanan atau minuman yang diantar untuknya, selalu ia minta orang lain mencicipi dahulu, setelah itu baru ia berani makan. Namun Yong Ceng mempunyai perhitungan sendiri, maka dalam barang makanan sama sekali tidak ditaruh sesuatu. Sekejap saja tanpa terasa malam hari sudah tiba, di dalam istana terang benderang dengan sinar lilin, bau wawangian memenuhi ruangan, waktu itulah Yong Ceng datang lagi pada pang ingka sudah kirim obat pada tempatnya belum? Dan mana surat dari teng syok-syok demikian dengan menarik muka pang ing lantas bertanya. Suratnya sudah aku dapatkan, sahut Yong Ceng dengan tertawa. Mendengar ada surat dari teng hiaulan, hati pang ing menjadi berderbar, ia merasa girang bercampur pedih. Mana? Coba ku lihat katanya cepat. Mana orangnya? Bawa sini surat itu segera Yong Ceng ber. Seru. Maka terdengar suara sahutan dari luar, menyusul mana telah masuk, betul juga di tangannya membawa sepucuk surat. Hati pang ing terguncang demi nampak betul-betul ada surat yang dibawa. Sudahlah. Setelah aku membaca suratnya, segera tibalah saatnya aku menghamburkan darahku demikian ia pikir. Kiranya ia sudah siap berkorban untuk teng hiaulan dengan membunuh diri, begitu ia selesai membaca surat, segera ia akan melolos pedang menghabisi jiwa sendiri. Serahkan surat itu biar dibaca Lin Kui Jin sendiri, demikian Yong Ceng memberi perintah lagi. Maka dengan perlahan Mopu lantas mendekati, menghadapi surat yang bakal dibacanya ini, seluruh tubuh pang ing menjadi gemetar, ia ulur tangan hendak menyambut surat yang diangsurkan itu. Di luar dugaan tiba-tiba ia dengar suara bentakan Yong Ceng yang keras, musnahkan ilmu silatnya. Berbareng itu, secepat kilat tangan Mopu yang mengangsurkan surat tiba-tiba membalik, dua jarinya menjepit, kiranya di dalam sampul surat tersembunyi sebatang jarum perak, jarum itu menusuk keluar dari dalam hingga. Mengeluarkan sinar mengkilap dan menusuk tubuh pang ing dengan cepat. Perubahan yang terlalu mendadak ini sama sekali tidak diduga dan di luar penjagaan pang ing, akan tetapi gadis ini tidak tinggal diam, berbareng kedua telapak tangannya memukul dengan cepat, susul menyusul dua gaplokan tepat mengenai Mopu, akan tetapi ia sendiri pun kena ditusuk beberapa kali oleh jarum orang. Kiranya kejadian yang mendadak ini memang jebakan yang direncanakan oleh Kaisar Yong Ceng. Mopu sendiri memiliki semacam ilmu kepandayan yang khas, yakni bisa menusuk jalan darah orang meski teraling oleh pakaian, ia bisa membuat buyar semua tenaga dalam ditubuh orang, dengan demikian betapa bagus ilmu silat orang itu seketika akan termusnah atau sedikitnya harus berlatih lagi 3-5 tahun baru bisa pulih kembali. Akan tetapi ilmu kepandayan ini sukar digunakan pada waktu bertanding dengan musuh, hanya bisa dipakai untuk membokong saja atau dipakai sebagai alat penyiksa bagi tawanan. Yang Ceng sendiri mengetahui juga bahwa Pang Ing, yang dianggapnya Pang Lin, tidak nanti sudi menuruti kemauannya, oleh sebab itu ia sengaja menggunakan tipu keji ini. Begitulah, ketika mendadak Mopu menyerang, meski membawa hasil dengan jarumnya mengenai tubuh orang, namun ia sendiri harus merasakan juga dua kali pukulan Pang Ing Tian San Chiang Hoat dengan sendirinya luar biasa lihainya, ditambah jaraknya terlalu dekat. Kedua pukulan Pang Ing semuanya mengenai tempat yang berbahaya, karenanya meski ilmu silat Mopu sangat tinggi dan kuat, tidak urung ia merasa dadanya kesakitan, lekas ia kumpulkan tenaga dalam buat melindungi diri sendiri supaya tidak tumpah darah. Bagus, sekarang kau boleh ambil cuti 3 hari, kau boleh pergi merawat dirimu terdengar Yang Ceng berkata, di lain pihak setelah Pang Ing kena ditusuk beberapa kali oleh jarum orang, ia merasa seperti kena digigit semut dan tidak merasa terlalu sakit. Haha, Budak Lin, selanjutnya kau boleh hidup senang bahagia di dalam istana, tidak perlu lagi kau main silat, dengan bergelak tertawa Yang Ceng buka suara lagi. Marilah sini, kita berdekatan sedikit. Akan tetapi ajakan ini membuat Pang Ing semakin sengit. Hektometer, ilmu silatmu kini sudah musnah semua, memangnya kau masih berlagak apa ini demikian Yang Ceng menyindir dengan tertawa. Marilah sini, coba aku periksa kau punya Siu Kiong seh masih ada tidak? Habis berkata ia lantas hendak merabah lengan Pang Ing ketika mendengar orang berkata bahwa ilmu silatnya telah musnah seluruhnya, sesaat Pang Ing terperanjat juga. Apakah dengan tusukan jarum beberapa kali tadi lantas ilmu silatku bisa lenyap semuanya? Demikian ia bertanya dalam hati. Akan tetapi watak gadis yang keras ini, sekali ia sudah ambil keputusan nekat, maka sewaktu tangan Yang Ceng menghampiri tubuhnya, mendadak ia angkat tangannya terus menampar balik. Kejadian secepat kilat dan di luar dugaan Yang Ceng, keruan segera terdengar kaisar ini menjerit sekali, ia tak sempat berkelit, ia merasakan tamparan anak darah ini sangat kuat, karena tempel lengan ini, seketika dua giginya copot, sebelah pipinya pun segera merah bengkak. Sungguh tidak kepalang kaget Yang Ceng, mana ada tanda-tanda gadis ini kehilangan ilmu silatnya. Dalam pada itu, secepat kilat pulapang ing sudah melolos pedang pendeknya dan menusuk. Lekas Yang Ceng kebut lengan bajunya buat menahan, maka terdengar suara. Memberebetnya kain, lengan bajunya terkupas sebagian, Lekas Yang Ceng mencabut pedang juga buat menangkis, dengan menerbitkan suara nyaring karena beradunya kedua senjata, mereka tergetar mundur beberapa tindak, kedua pedang tergumpil pula. Dalam kagetnya, Yang Ceng menjadi gusar juga, ilmu silat pang ing ternyata sedikit pun tidak berkurang lemahnya. Kurang ajar si emo pu ini, kira bagaimanakah kau bekerja demi kian diam-diam Yang Ceng mencaci maki emo pu yang tak becus melakukan tugasnya. Sementara itu pang ing semakin kencang memutar senjatanya dengan Tian San Kiam Hoat yang hebat, dalam keadaan gugup Yang Ceng menjadi kebuakan oleh rangsukan anak darah ini. Mana orangnya, Lekas datang akhirnya ia berteriak minta tolong pengawalnya. Kiranya bukan emo pu tidak becus dengan ilmu kepandainya tadi, soalnya karena pada tubuh pang ing memakai kaos kutang pemberian Ciong Bantong dahulu, kaos ini adalah pusaka tinggalan fojing cu yang kebal terhadap senjata, apalagi hanya jarum perak emo pu tadi. Ditambah luekang pang ing, begitu diserang, otomatis daging tubuhnya lantas mendekuk. Sedang waktu emo pu menusuk dengan jarumnya tadi ia tak berani terlalu menggunakan tenaga karena khawatir melukai pang ing, ia hanya berharap bisa memusnahkan ilmu silat si gadis. Sudahlah cukup, oleh sebab itu tenaga yang menggetar tubuh pang ing pun tidak terlalu keras, boleh dikata sedikit pun tidak sakit. Begitulah, tatkala Yong Cheng berteriak memanggil beberapa kali, akhirnya terdengar dua pengawal yang dinas jaga di luar menyahut dari tempat jauh, karenanya barulah Yong Cheng ingat bahwa emo pu sudah kembali ke pondoknya buat merawat diri, sedang haptoh lagi bertugas keluar dan belum kembali, sudah tentu pengawal yang dinas jaga di luar sekali-kali bukan tandingan panglin, keruan ia jadi semakin gugup. Jika Yong Cheng gugup, maka pang ing sendiri pun rada khawatir. Setelah ia mencecar orang belasan kali serangan dan masih belum membawa hasil, dalam hati ia berpikir, jika Teng Shok Shok masih belum memperoleh obatnya, percuma saja aku mati di sini tanpa arti, aku harus menjumpainya sekali lagi sebelum ajalnya. Karena pikiran ini, segera ia mencari kesempatan buat angkat kaki, sementara itu ia dengar suara tindakan di luar sudah semakin mendekat, tanpa ayah lagi, mendadak ia serang dengan tipu King Louis Yam Tian atau petir menyambar kilat berkelebat, ia paksa Yong Cheng melompat mundur, segera ia melayang keluar melalui jendela. Sementara itu kedua pengawal baru saja sampai, tapi mereka segera dipapaki pang ing, hanya sekali dua gebrakan saja seorang di antara kedua pengawal itu sudah dialukai, habis itu ia terus lari keluar secepat terbang. Lekas bunyikan tanda bahaya, tangkap kembali budak ling itu demikian yang Cheng berteriak dari dalam. Dalam pada itu pang ing sudah berlari sampai di taman raja, ia dengar di empat penjuru ramai dengan suara suitan, bayangan orang pun merubung datang, ia tak paham jalanan di dalam istana, terpaksa ia pilih jalan yang paling sepi dan rindang. Selang tak lama mendadak pandangannya jadi terliak, tiba-tiba tertampak sebuah kolam teratai, di samping sana dilingkungi pagar tembok setinggi beberapa tombak, di pagar tembok itu terdapat sebuah pintu besi dan di atas pintu ada sebuah jendela kecil, terlihat seorang taikam sedang menjejalkan makanan melalui jendela kecil itu sambil membentak. Akina, ayo, lekas isi perutmu, bapakmu ini tidak sabar lagi menunggu lama terdengar taikam itu berteriak. Pang ing menjadi heran melihat kejadian ini, pikirnya, orang yang dikerangkeng di dalam itu tentu adalah tawanan. Apakah artinya Akina? Apa nama orang tawanan di dalamnya? Dalam pada itu ia dengar suara tindakan orang di belakangnya makin lama semakin dekat, agaknya pengawal yang mencari dan menguber dirinya sudah menyusul tiba. Dalam keadaan kepepet, tiba-tiba timbul suatu pikiran pada pang ing, cepat ia melompat keluar dari tempat persembunyiannya, begitu mengayun pedang, seketika taikam tadi ditusuk hingga tembus, segera pula ia lempar mayat taikam itu ke dalam kolam teratai, menyusul ia rusak pula rantai dan gembok pintu besi itu, ia dorong pintunya terus masuk ke dalam. Kemari sini. Kau adalah Kiong Li dari istana yang mana mendadak pang ing disambut dengan suara bentakan orang yang bengis di dalam penjara yang gelap gulita itu. Tawanan itu sudah lama disekap dalam penjara yang gelap, dengan sendirinya matanya sudah biasa memandang di tempat gelap, apalagi ia memandang dari dalam, maka ia lihat jelas wajah pang ing, sebaliknya anak darah ini tak bisa melihat jelas siapa orang yang berada di dalam. Tetapi ia pikir orang yang ditawan oleh kaisar dan dikurung di penjara berpagar tembok yang tinggi ini tentunya bukan orang jahat. Karena itu dengan suara keras ia lantas menjawab, kau jangan khawatir, segera aku menolong kau. Namun baru selesai ia berkata, dalam kegelapan itu mendadak ia dengar suara tetawa orang yang aneh, berbareng itu ia merasakan sambaran angin, segera terasa pula pundaknya kesakitan, ternyata pundaknya telah kena dicengkeram orang itu. Akan tetapi pang ing tidak gampang ditangkap, sejak kecil dia sudah berlatih luwekang, begitu kebentur musuh otomatis ia melakukan perlawanan, oleh karenanya, segera ia tarik pundak dan mengkeret ke bawah, menyusul ia mundur beberapa tindak. Hi, kau bukan kiong li kata orang itu kaget karena gerakan pang ing yang luar biasa. Berbareng itu terdengar suara gemerincingnya rantai besi yang saling bentur, kiranya orang itu terbelenggu di pojok kamar sana dan tidak bisa bergerak dengan leluasa. Pang ing menjadi heran mengapa tawanan ini bisa begini ganas dan bengis. Tadi kau bilang hendak menolong aku, kenapa sekarang kau tidak mendekat ke sini, terdengar orang itu membentak lagi. Namun pang ing tidak lantas mendekat, ia geraki pedangnya lebih dulu, dengan sinar pedang yang mengkilap terang, ia coba menegasi rupa orang, maka tertampak olehnya orang itu berambut kusut tak teratur, kedua matanya melotot seperti macu ikan mas, kalau bukan pang ing sudah beberapa tahun mengembara di kangau, mungkin ia bisa mati kaget melihat rupa orang yang luar biasa ini. Eh, pedang yang kau pegang itu pedang mestika bukan demikian orang itu berteriak lagi. Nah, lekas, lekas putuskan belenggu dan rantai di tubuhku ini. Tetapi pang ing agak ragu-ragu, sedang di luar penjara terdengar pula suara tindakan kaki orang. Kau mau mendekat ke sini tidak? Kalau tidak segera aku binasakan ke orang itu menjadi gusar karena sikap pang ing yang sangsi. Jangan kau kira aku tak bisa bergerak, hektometer, lihat ini. Berbareng itu tertampak kedua jarinya mengorek keluar dua batu remukan, ketika kedua jarinya menyentil, maka terdengarlah suara gemerincing nyaring, dua butir batu itu ternyata mengenai pintu besi hingga mencipratkan lelatu api. Hektometer, coba kau berani lari? Bila berani lari segera aku lubangi punggungmu seperti contoh tadi demikian. Orang aneh itu mengancam dengan tertawa seram. Sudah tentu kelakuan orang ini membuat pang ing dongkol. Aku menolong kau bukan aku takut padamu, tapi mengingat kau adalah orang yang dikurung oleh kaisar anjing itu, makanya aku mau menolong kau, tahu sahut pang ing dengan suara lantang. Karena jawaban yang ketus ini, kembali orang itu bersuara heran lagi. Baik, baik, kalau begitu lekaslah tolong aku demikian. Ia berkata dengan lagu suara yang lunak. Segera pang ing melompat maju, ia ayun pedangnya beberapa kali, sekejap saja semua rantai besi yang membelenggu kaki tangan orang itu telah ditabas putus semua. Sungguh pedang yang bagus, terdengar orang itu memuji. Sementara itu suara tindakan kaki orang yang riu kini sudah sampai di depan penjara. Eh, apa kau tahu emok pu ada di dalam istana? Tidak tiba-tiba orang itu bertanya pada pang ing ada di sana sahut si nona. Melihat macamu, agaknya ilmu silatmu tidak lemah, kata orang itu pula. Coba kau ingat dengan baik, tempat kelemahan yang menjadi titik kematian emok pu adalah bagian. Himho licui hiat, kau boleh gunakan pedangmu buat menusuk dia. Pang ing tidak paham tempat yang disebut itu, selagi ia hendak bertanya di mana letak himho licui hiat, namun waktu itu sudah terdengar suara ribut-ribut di luar sana. Hi, siapa yang membuka pintu penjara demikian terdengar suara teriakan kaget di luar, menyusul ada orang berseru cepat lagi, hi, lihat itu, ada mayat yang terapung di kolam teratai. Eh, ha, bukankah itu mayat si taikam yang biasa mengantar makanan kes ini? Jika di luar orang lagi ribut-ribut karena peristiwa luar biasa yang mereka pergoki, adalah orang yang dibebaskan Pang ing di dalam penjara itu ternyata sama sekali tidak ambil peduli, ia sedang mengulur dan menekuk kaki tangannya buat melemaskan otot yang terbelenggu. Pang ing mendengar juga dari buku tulang orang yang diulur dan ditekuk itu bersuara kertakan, ia mengerti lekang orang sudah terlatih sampai puncak kesempurnaan. Dalam keadaan demikian, meski dalam hati ia masih benci pada lagaknya tadi, namun mengingat senasib, ia bergirang juga bisa mendapat bantuan seorang kosenin dan lebih banyak harapan akan bisa meloloskan diri. Kemudian saat ia hendak berkata, tiba-tiba ia didahului orang. Itu, lekas kau buka jalan di depan dengan pedangmu, kau mau menurut atau tidak kata orang itu dengan suara tertahan sambil mendorong. Keruan Pang ing menjadi besar, segera ia ingin mendamperat, tetapi sebelum ia buka suara, tiba-tiba terdengar ada seruan di luar. Patpulek, patpulek. Hi, kenapa tidak ada di sini, apa sudah kabur demikian seruan itu? Menyusul ada orang berteriak lebih keras lagi, patpulek, patpulek. Mendengar kata-kata panggilan ini, seketika Pang ing terperanjat, namun ia bisa bertindak cepat, begitu ia menggeraki badan, ia menyingkir menyembunyikan diri ke sudut lain. Sekarang kau sudah mengetahui kedudukan diriku, terdengar orang tadi berkata dengan suara tertahan, baiknya kau bantu aku menyelamatkan diri saja, kelak kalau aku bisa naik takhta, tentu aku akan angkat kau menjadi permaisuri. Kiranya orang ini adalah adik kaisar Yong Cheng, yakni putra kedelapan dari kaisar Hong Hai yang bernama Engi. Di antara para pangeran yang saling berebut kekuasaan dan berebut hak sebagai putra mahkota itu, Pat Hong Chu atau pangeran kedelapan Engi termasuk salah seorang pangeran yang paling aktif. Meski tidak seperti Cap Si Hong Chu Intai yang memegang kekuasaan militer yang besar, tapi sejak kecil ia sudah belajar ilmu silat pada lama merah dari Tibet, ditambah pula ia punya tenaga raksasa pembawaan, oleh karenanya Yong Cheng pun rada juri padanya. Setelah Yong Cheng naik takhta setahun, sesudah fondamennya terpupuk kuat, kemudian ia baru berani turun tangan terhadap saudaranya yang terhitung lawan berat ini. Sebenarnya Engi terhitung seperguruan dengan kaum lama agama merah, ketika ia masih menjadi pangeran, Emepu sendiri adalah salah seorang kepercayaannya. Kemudian setelah Yong Cheng berhasil merebut takhta, secara diam-diam ia menyeret Emepu ke pihaknya, dan dengan menggunakan tenaga Emepu pula, secara tiba-tiba dan di luar penjagaan baru bisa menawan Engi. Waktu itu Yong Cheng belum berhasil mencukur bersih semua begundal para pangeran, kalau Engi dibunuh, ia khawatir akan menimbulkan huru hara, maka ia hanya memecat saudaranya ini dari gelar pangeran dan dikurung di dalam penjara yang dipagari tembok tinggi, ia beri nama pula kepada saudaranya ini sebagai Akina, artinya anjing dalam bahasa Boan, tiap hari ia memberi makan padanya dengan care seperti anjing pula, dengan care demikian Engi telah dihina dan disiksa habis-habisan. Kembali tadi, karena Engi mengancam dan memancing dengan kedudukannya buat memaksa Pang Ing agar mau menolong dia, tak taunya anak darah ini berbalik menjadi gusar sekali. Hektometer, kalian seperti anjing yang berebut miang, sangkut paut apa dengan aku, kau boleh pergi menurut arahmu dan aku pergi menurut jurusanku sendiri demikian ia mencengek. Hektometer, kaisar yang sekarang saja tidak kupandang sebelah mata, siapa yang ingin menjadi permaisurimu? Kurang ajar, sungguh Buddha Hina yang tak kenal kebaikan Engi mencaci Maki. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar suara tindakan orang di luar makin lama makin banyak, agaknya orang-orang di luar itu juri terhadap ketangkasan Engi, maka tak berani sembarang menerobos masuk, karena itu yang datang bertambah banyak dan menunggu di luar. Baiklah, biar kita terjang keluar bersama, kita bahu-membahu saling banta, sesudah lolos, kita boleh pergi menurut arah sendiri. Tiba-tiba Engi berkata pula, kalau begini masih pantas sahut pang ing mendengkol. Saat itu juga, mendadak tertampak berkelebatnya sinar api. Agaknya ada orang mulai memasuki penjara itu. Seketika mati Engi menyorotkan sinar bengis, mendadak ia menubruk pada pang ing sambil membentak, pinjamkan pedangmu padaku. Akan tetap gimana bisa pang ing dipegang begitu saja, ginkang nona ini sangat tinggi, dan ia sudah berjaga-jaga. Ketika orang menubruk datang, dengan cepat ia melompat mundur ke belakang, tapi kembali Engi menubruk secepat angin. Sekali ini pang ing hanya menggeser dengan enteng, berbareng ia gunakan gaya meminjam tenaga lawan untuk memukul kembali lawan, mendadak ia gunakan tenaga tubrukan Engi terus melemparkannya pergi hingga keluar pintu penjara. Perubahan gerakan pang ing ini sama sekali tidak diduga Engi, meski LNG berilmu silap tinggi, namun ia tidak menyangka bahwa dengan usia semuda pang ing ternyata bisa menggunakan kepandayan yang luar biasa ini, keruan seketika ia terlempar pergi dengan kepala di bawah dan kaki di atas, lalu terkapar di lantai. Hektometer, aku berniat menolong kau, tapi kau berbalik hanya mementingkan diri sendiri, demikian dam diam pang ing menggerutu dalam hati. Segera pula ia melolos pedang, bersiap menghadapi musuh dengan bersembunyi di pojok kamar penjara itu. Sementara itu terdengar suara riuh ramai di luar, kiranya Engi mempunyai kepandayan Kim Kong Ji Hoat. Semacam ilmu pukulan tenaga raksasa dan ilmu tiat pohsan, semacam ilmu kebal, waktu dia jatuh terjungkal, para jago pengawal berbondong maju hendak membekuknya, di luar dugaan Engi mendadak membalik tubuh dan melompat bangun, sekali ia mencengkeram, segera dua lawan kena dicekal terus dilemparkan ke dalam kolam. Sudah tentu keadaan menjadi panik dan kacau balau. Akina, berani sekali kau terdengar suara haptoh. Membentak. Budiluhur Hong siang mengampuni jiwamu, tapi, kau malah hendak melarikan diri. Kau sendirilah Akina, ini rasakan pukulanku Engi balas memaki sambil menghantam. Maka terdengarlah oleh pang ing suara gedabukan yang ramai di luar di susul suara tindakan kaki yang kejar-mengejar, rupanya Engi berhasil membobol kepungan dan haptoh sedang mengudak bersama begundalnya. Selang tidak lama suara orang perlahan-lahan menjauh, pang ing baru merasa lega. Kalau mereka saling bunuh-membunuh, inilah kesempatanku yang baik untuk meloloskan diri, demikian pikirnya. Karena itu ia lantas berjalan keluar perlahan, ia melongo keluar memeriksa keadaan. Tetapi pada saat itu juga, sekonyong-konyong ada bayangan orang berkelebat, tahu-tahu seorang menerobos masuk pula ke dalam penjara itu, tanpa pikir lagi pedang pang ing lantas menikam, serangan pang ing ini cepat lagi ganas, tak terduga tikamannya ini mengenai tempat kosong, bahkan menerbitkan suara erat yang keras, kiranya ujung senjatanya telah menancap ke dalam dinding batu dan tak sempat dicabut kembali dengan segera. Keruan tidak kepalang terkejut pang ing, bila musuh balas menyerang, pasti tidak akan celaka. Tak terduga orang itu tidak balas serangannya, sebaliknya terdengar orang itu berkata dengan suara rendah, Nona ing, jangan kau khawatir, mari lekas ikut aku keluar dari sini. Sementara itu pang ing telah bisa mencabut pedangnya dari dinding, waktu ia tegasi, ia lihat pihak lain adalah seorang tua yang rambutnya sudah putih seluruhnya, tangan membawa tongkat, kelihatan sekali usianya sudah tua, tapi tubuhnya mengenakan pakaian seragam bayang kara istana. Oleh karena itu pang ing merasa belum aman, ia siapkan pedang di tangan untuk menjaga segala kemungkinan. Sayang usiamu begini lanjut, apakah kau masih ingin menjual jiwa untuk kaisar anjing itu segera ia membentak? Pang ing menyangkap pengawal tua ini hendak menggusur dirinya menghadap kaisar Yong Cheng. Di luar dugaan, orang tua itu ternyata hanya tersenyum saja. Betul hebat, umurmu sekecil ini, tetapi kau sudah sangat hati-hati sekali, demikian ia memuji. Tetapi siapakah yang bilang aku hendak menjual nyawa untuk kaisar anjing itu? Mendengar orang pun mencaci maki kaisar anjing, tentu saja pang ing heran dan bingung. Siapakah kau tanyanya kemudian? Aku ditugaskan oleh kam tai hiap untuk membawa kau keluar dari sini, sahut orang tua itu. Akan tetapi pang ing masih belum mau percaya, ia masih siap. Siaga. Melihat sikap si gadis yang sangat waspada ini, kembali orang tua itu tertawa. Pernahkah kau mendengar nama kau sempian? Nah, dia itulah aku sendiri. Akhirnya orang tua ini menerangkan. Sebagai mana diketahui, kau sempian adalah jago pengawal istana yang dahulu pernah menolong Teng Hiaulan, belakangan ia kabur keluar istana dan mengasingkan diri bersama lingsian HWSO, bekas kekasih ibu Hiaulan. Cerita ini sudah lama pang ing dengar dari Teng Hiaulan, karenanya ia menjadi girang bercampur terkejut demi mengetahui siapa yang dihadapinya ini. Akhirnya kau lah kau lopepek katanya kemudian. dengan girang. Habis itu ia lantas memasukkan kembali pedang ke sarungnya, ia melangkah maju buat memberi hormat. Di luar dugaan, sekonyong-konyong orang tua itu mengayun sebelah tangannya ke mukanya dan mengusap perlahan, seketika terasa dingin-dingin basah bercampur semacam bau busuk, sedang maco hampir tak bisa dipentang. Pukulan orang ini ternyata ringan dan enteng saja, sedikitpun pang ing tidak merasakan sakit pada mukanya, gadis ini hanya terkaget saja. Nona pang, jangan kau marah, kalau mukamu tidak dipoles sedikit lumpur, care bagaimana kau bisa keluar dari taman ini, sebelum pang ing mencabut lagi pedangnya, ia dengar orang tua ini sudah buka suara. Harap kau tahan sedikit, lumpur dari kolam itu memang sedikit berbau busuk. Pang ing pikir ilmu silat orang tua ini sangat tinggi, kalau benar-benar hantamannya ditujukan pada dirinya, maka dapat dipastikan kepalanya sejak tadi sudah remuk. Karenanya ia mau percaya bahwa orang tidak bermaksud jahat padanya. Sementara itu sesudah orang tua itu membersihkan lumpur yang melekat di tangannya, lalu ia lemparkan lagi kepada pang ing satu buntalan kecil. Ini, lekas tukar pakaianmu katanya pula. Habis itu ia lantas membaliki tubuh ke jurusan lain. Waktu pang ing membuka buntalan itu, kiranya isinya adalah sepasang pakaian taikam, pakaian dayang istana. Sungguh lengkap kera kau berpikir, dengan tertawa si nona memuji atas ketelitian penolongnya ini. Sembari berganti pakaiannya pun mengajak bicara pada orang. Maka taulah akhirnya pang ing bahwa sesudah dirinya masuk istana, Kam Hangti dan Lusinimar menjadi khawatir dan kebuakan. Setelah berdaya, akhirnya mereka teringat pada diri Kau Sampian yang mengasingkan diri di sesan, pegunungan barat di pinggir kota raja, bersama Lingsian, baik Kau Sampian maupun Lingsian Hwasyo cukup banyak. Mempunyai hubungan dengan orang dalam istana, mungkin kedua orang ini bisa berdaya. Selain itu, tempat tinggal mereka pun sudah diketahui musuh, karenanya Kam Hangti dan kawan-kawannya malam itu juga lantas boyongan ke sesan, di sana mereka bertemu dengan Kau Sampian dan Lingsian untuk mencari jalan buat menolong pang ing meski usia Kau Sampian sudah lanjut, tapi semangatnya masih menyala dan sangat simpatik, padahal ia sudah kabur dari istana, kalau sampai ia tertangkap, terang tidak bakal ada ampun lagi jiwanya. Namun ia tidak pikirkan diri sendiri, dengan mengandalkan keadaan istana yang sudah dipahami, pula masih ada beberapa jagoan pengawal tua di dalam istana yang menjadi kawan karibnya, begitu diminta oleh Kam Hangti, tanpa pikir segera ia menyelundup masuk istana pada hari kedua. Akan tetapi jago pengawal angkatan tua yang masih ada di situ tinggal tidak seberapa, pengaruh mereka pun kecil, hakikatnya tidak berguna sama sekali, maka sukar untuk mendekati kaisar buat mencari kabar pang ing, kalau tidak kebetulan terjadi peristiwa inggi membikin ribut penjara, maka sekali-kali jangan harap Kau Sampian bisa menemukan pang ing kembali tadi, setelah pang ing selesai bertukar pakaian dan selagi hendak keluar ikut Kau Sampian, tiba-tiba terdengar di luar penjara ada suara orang, dengan cepat pang ing menghunus pedang dan hendak menerjang keluar, akan tetapi ia keburu dicegah oleh Kau Sampian. Ha, Kau Loji, sungguh besar sekali nyalimu tiba-tiba terdengar suara teguran di luar. Mendengar kata-kata orang, pang ing terkejut hingga keringat dingin membasahi tubuhnya, tetapi tampak Kau Sampian menyambut kata-kata orang tadi dengan gelap tertawa. Ha, ha, masuklah, Lui Loji, bagaimana keadaan di luar sana? Sejenak kemudian, masuklah dari luar seorang bayang kara tua dengan membawa obor waktu melihat pang ing, ia kelihatan kaget dan heran. Aku harus melindungi saudara cilik ini keluar dari sini, apakah kau punya akal segera Kau Sampian minta pendapat orang? Kiranya pengawal tua si Lui ini bukan lain adalah sobat lama yang menerima kunjungan Kau Sampian secara rahasia. Apakah kau masuk istana dengan menghadapi bahaya hanya karena dia saja? Orang si Lui itu bertanya. Agaknya ia heran kenapa Kau Sampian mau menghadapi bahaya hanya untuk satu taikam cilik, lalu ia mendekati pang ing terus hendak menarik tangan gadis ini, namun dengan sekali geser pang ing hindarkan cekalan orang. Tetapi pengawal tua ini ternyata sangat jeli matanya, hanya sekilas saja ia sudah bisa melihat lumpur di muka orang yang masih basah itu. Ha, kiranya adalah seorang nona, dengan tertawa ia berkata, Ya, meski di luar sudah gelap, namun mukamu masih perlu dipoles sedikit rata lagi supaya tidak kelihatan. Eh, kau tua siapakah dia? Dia adalah hui-hui yang baru diangkat Hong Siang sekarang ini sahut Kau Sampian. Pengawal tua itu bersuara kaget hingga mulutnya ternganga. Kau, kau, membikin onar saja, katanya tak lancar. Tetapi apa kau pun tahu bahwa bukan saja dia ini adalah kuih-hui yang baru diangkat Hong Siang, bahkan ia adalah satu. Satunya ahli waris Tian Sanpei, anak murid Ielo Chiampua. Kau Sampian menjelaskan lebih jauh. Karena tambahan keterangan ini, semula pengawal tua ini tercengang, tapi segera berubah menjadi girang. Ah, pantas kau mau banting tulang, kiranya kau hendak menolong anak murid Tian San, ujarnya kemudian seperti mengerti persoalannya. Ya, Tian San Kiam Hoat selama ini menjadi pujaanku, kini ada kesempatan, bagaimanapun juga aku harus keluarkan sedikit tenaga untuk Ieli Hiap dari Tian San. Hendaklah diketahui bahwa keagungan tingkatan Lelancu di kalangan Bulimboleh dikata sudah tiada bandingannya, betapa hebat dia punya Tian San Kiam Hoat. Seluruh jagad pun cukup mengetahui, orang Bulimboleh menjunjung tinggi dan menghormatinya sebagai Dewi Pedang, bila ada kesempatan mengeluarkan tenaga buat orang tua ini dianggap sebagai suatu kehormatan bagi yang melakukan. Lui Loji, apakah kau pun hendak angkat kaki dari sini? Begitulah kau Sampian bertanya setelah mendengar ucapan orang tadi. Kenapa tidak? Apa artinya hanya makan tidur di dalam istana menanti kematian, kan lebih baik angkat kaki saja ikutkah sahut pengawal tua itu tanpa ragu-ragu. Dan bagaimanakah kesudahan? Ngi tadi kau Sampian bertanya. Ia masih menempur haptoh dan lain-lain dengan sengit di luar sana, sahut pengawal tua itu, di luar seho abon paling jarang penjaganya, kalau mau melarikan diri sekaranglah waktunya yang baik. Eh, kenapa begini tajam hidungmu, dari mana kau tahu dia bersembunyi di dalam penjara ini? Kau tentu tahu ilmu silat yang dilatih Ngi itu dari agama merah kaum lama, sahut kau Sampian, sedang mayat yang terapung di kolam teratai itu terdapat bekas jari di lehernya, sebaliknya miang leher sedikit pun tidak remuk, terang sekali bukan Ngi yang membunuhnya, lalu siapa lagi kalau bukan dia, maksudnya Pang In. Memang Pang In sendiri lagi heran, setelah mendengar penjelasan ini, rasa curiganya seketika lenyap. Maka dengan tidak sangsi lagi ia lantas ikut kau Sampian kabur dari penjara rahasia itu. Istana berderet dan sangat luas, waktu itu semua penjaga tertarik oleh peristiwa lolosnya Ngi, maka terhadap urusan Pang In berbalik menjadi kendur, dengan memilih jalan sepi kau Sampian membawa Pang In keluar dari Soho Abun atau pintu gerbang istana sebelah barat, dalam keadaan gelap ditambah pakaian mereka adalah pakaian seragam pengawal dan taikam, pula ada pengawal tua si Lui yang mencarikan jalan di depan, akhirnya tanpa rintangan mereka sampai di Soho Abun, pintu gerbang benteng perbatasan istana sebelah barat. Pengawal yang dinas menjaga pintu gerbang ini bernama Lui Heim, salah satu pemimpin besar kawanan Hiap Ticu. Dari jauh Lui Heim telah dapat melihat kau Sampian bertiga lagi mendatangi, ia menyangka orang adalah bayang kara istana, maka segera ia menegur. Hektometer, katanya Ngi sudah tertangkap kembali oleh Habtoh, di dalam sana sedang ribut tidak kepalang, kenapa kalian tidak ikut menonton? Justru kami diperintahkan pergi menangkap begundal Ngi, lekas kau bukakan pintu, sahut kau Sampian. Adakah surat dinastanya Lui Heim? Perlihatkan padanya sahut kau Sampian pula. Berbareng mendadak Pang Ing melompat maju, secepat kilat pedangnya lantas menusuk. Lui Heim adalah orang yang dahulu mengu berhendak menangkap Chiu Jing, dengan sendirinya ilmu silatnya tidak rendah, ketika Pang Ing mengirim tusukannya, ternyata dapat dihindarkan. Lekas tangkap penjahat segera Lui Heim berteriak minta bantuan. Namun dengan cepat dan susul menyusul Pang Ing menyerang tiga kali pula, sekalipun Lui Heim telah mengeluarkan seluruh kemampuannya, tapi ia hanya sanggup menghindar dua kali, serangan Pang Ing yang ketiga kali membuat dia terjungkal. Tipu serangan Pang Ing itu adalah gerakan Beng Toh Chian Li atau On Ta Bagus menempuh ribuan Li, satu di antara tipu serangan Tian San Kiam Hoat yang hebat, mendadak ujung pedang memutar di tengah jalan, tiba-tiba menusuk ke bawah selagi Lui Heim melompat ke atas, keruan tungkak kakinya dengan tepat kena tertusuk ujung senjata, seketika ia terjungkal roboh. Kau Sampian tidak membuang kesempatan itu, dengan cepat ia lantas membuka gembok pintu gebang, tetapi sebelum mereka berhasil kabur, mendadak dari atas tembok benteng melompat turun dua orang, belum tiba orangnya, pedangnya sudah menyambar, dua batang senjata seketika menusuk leher Kau Sampian berbareng. Kedua orang ini ternyata bukan lain daripada Hei Hun Ho Shou dan muridnya, kepala suku Lai dari Pulau Hailam, Hwe Hei Hun Tong Chuliong Bok Kong. Sebenarnya Hei Hun Ho Shou adalah jago pedang yang terkemuka di Hailam, cuma sayang nasibnya jelek, sejak ia menerima undangan Yong Cheng yang dahulu masih jadi pangeran In Cheng, baru ia unjuk diri di Kangou, beberapa kali ia mengalami kekalahan dalam pertempuran, sampai akhirnya pangkatnya terus merosot hingga menjadi Tong Ling, pemimpin Regu, pasukan pengawal saja. Sudah tentu Hei Hun Ho Shou merasa penasaran sekali, sudah lama ia hendak unjuk ke tangkasan untuk memulihkan pamarnya. Serangannya tadi merupakan seluruh tumpahan kemahirannya yang dia pelajari, maka luar biasa lihainya, ia menyangka sekaligus pasti akan berhasil membinasakan musuh. Di luar dugaan, Kalsampian ternyata bukan lawan empuk, begitu melihat tipu serangan orang yang cukup ganas dan hebat itu, ia tidak lantas menangkis atau menghindarkan diri, tetapi ia malah mendahului menyerang musuh, sedikit mendakan tubuh, kepalan kanan mendadak menggenjot perut lawan, berbareng kaki kiri menendang keselangkangan, kedua tipu serangan yang lihai ini mengharuskan pihak lawan menolong diri sendiri lebih dahulu. Oleh karenanya terpaksa Hei Hun Ho Shou harus berkelit sehingga tusukannya tadi menjadi melenceng lewat di samping leher Kalsampian, walaupun sedikit saja selisihnya, tapi telah memberi kesempatan pada Kalsampian untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, serangan Liong Bok Kong datangnya lebih lambat, karena itu tatkala pedangnya menusuk turun, hanya mengenai tempat kosong. Dan selagi ia hendak ganti tipu serangan, dari samping Pang Ing telah menubruk maju dengan pedangnya yang menari seperti ular naga di antara berkelebatnya sinar pedang, sekejap saja ia sudah mengirim beberapa tipu serangan mematikan, sungguh pun Liong Bok Kong bukan lawan lemah, tetapi mana ia mampu menahan Tian San Kiam Hoat yang tiada tandingannya di kolong langit ini, tak sampai lima gebrakan, tahu-tahu pergelangan tangannya sudah luka tertusuk hingga pedangnya jatuh ke tanah. Sementara itu, di samping sana Kalsampian pun sedang ramai bertarung melawan Hei Hun Ho Shou, kepandayan mereka setanding dan tenaga sama kuat. Tetapi menghadapi pedang Pang Ing yang berkelebat secepat angin, Hei Hun Ho Shou menjadi juri, ia bisa melihat gelagat jelek, lampa pikir lagi segera ia angkat langkah seribu alias kabur. Karena itu dengan leluasa Kalsampian dan Pang Ing lantas membuka pintu gerbang menteng, mereka melarikan diri melalui kengsan di belakang istana. Ketika kawanan Bayang Kara memburu Iba, mereka sudah melintasi kengsan dan menghilang tanpa bekas. Kembali bercerita tentang Kam Hang Ti bersama Teng Hiaulan dan lain-lain sedang menanti disesan dengan tidak sabar, mereka menjadi khawatir ketika sudah jauh malam kawan yang ditunggu masih belum kembali. Sampai Fajar menyingsing, akhirnya terlihat kau sempian kembali bersama Pang Ing waktu mendengar kejadian semalam, tanpa terasa Teng Hianlan terkejut hingga mandi keringat dingin. Selanjutnya hendaklah kau jangan semblarang bertindak lagi, ujar Lucy Nioh dengan tersenyum, apa yang hendak kau lakukan, paling baik kalau dirunding dahulu antara orang banyak. Dengan sendirinya Pang Ing merasa malu. Ya, aku telah membuat kalian ikut khawatir, katanya kemudian dengan menunduk. Lucy Nioh tertawa, ia tarik Pang Ing ke dekatnya dan membetulkan rambutnya yang kusut, sedang lumpur yang membuat kotor mukanya, di tengah jalan tadi telah dia kesut bersih. Pang Ing hanya tinggal sehari semalam saja dalam istana, dalam waktu sesingkat itu ia bisa terluput dari bahaya, hal ini sebenarnya sangat beruntung baginya. Akan tetapi karena itu pula, umur Teng Hiaulan yang tadinya masih tujuh hari, kini hanya tinggal lima hari saja. Bila hal ini teringat oleh Pang Ing, ia menjadi kelebakan. Bagaimana rasamu sekarang berulang-ulang? Ia bertanya pada Hiaulan. Tidak terasa ada sesuatu yang aneh, hanya tenagaku rasanya semakin lemah, sahut Hiaulan. Pang Ing menjadi bingung, matanya berkaca, air matuh hendak menetes. Nampak sikap anak darah ini, Teng Hiaulan coba tenangkan diri dan tertawa. Sudahlah, jangan kau khawatir, kalau bisa mati secara begini, sebenarnya baik juga, katanya menghibur Pang Ing. Haha, coba pikir, di jagat ini ada berapa orang yang bisa mengetahui ajalnya sendiri sebelumnya? Apalagi kini aku didampingi para sobat handai dan berpisah dalam keadaan tenteram. Teng Hiaulan sengaja berkata seperti tiada sesuatu yang dia pikirkan, adalah sebaliknya dalam pendengaran Pang Ing terasa tidak enak. In Mu'ai, tiba-tiba Lusinimar membuka suara, urusan ini masih belum putus harapan, marilah kita mengadakan perjalanan sekali lagi. Sudah tentu ajakan ini diterima serentak oleh Pang Ing Hayo, berangkat, sekalipun terjun ke lautan api atau ke dalam air mendidih, sekali-kali tidak nanti aku tolak, serunya penuh semangat. Nampak sambutan spontan anak darah ini, Lusinio tertawa. Tidak usah kau begini tegang, aku hanya mengajak kau. Pergi mengundang Tabib, katanya kemudian. Pang Ing tercengang sejenak oleh keterangan ini. Mengundang Tabib ia menegas dengan heran. Apa kau? Maksudkan Tabib siap? Bukankah kau bilang dia telah meninggalkan rumahnya dan menghilang ke tempat jauh? Memang betul dia meninggalkan rumahnya, tetapi menghilang ke tempat jauh itulah belum, sahut si Niu. Cikko, maksudnya Kam Hangti, telah mendapat sedikit kabarnya. Baiknya kau mengasuh dulu, sebentar lagi kita berangkat. Kiranya Tabib yang disebut itu bernama Yap Siow Siang, alias Pohongan atau Sitaman Bejat, usianya sekarang sudah mendekati 80 tahun. Dia bukan lain adalah GW Seng, anak saudara perempuan, Cioq Chin Hui, seorang pendekar pedang kenamaan di kota reja pada masa 6-70 tahun yang lalu. Cioq Chin Hui dan Fou Jing Chu, tokoh bukek peangkatan dulu, adalah sahabat karib, tentang lelakon Cioq Chin Hui dan Fou Jing Chu bakatian sancit kiam. Semasa Yap Siow Siang berumur 20-an, waktu itu Fou Jing Chu masih belum wafat. Yap Siow Siang sangat tertarik dan suka ilmu ketabiban, ia pernah mendapat petunjuk dari Fou Jing Chu dalam hal ini, oleh karenanya kemudian ia menjadi tabib kenamaan yang tiada tandingannya di zamannya. Waktu mudanya Yap Siow Siang boleh dikata Bun Bu Chuan Cai atau berkepandaian komplit dalam ilmu silat dan ilmu surat, sebenarnya semula ia mempunyai cita-cita mencari pangkat, tapi kemudian setelah mendapat petunjuk dari Fou Jing Chu, pula bisa membedakan situasi negara pada waktu itu, ia terima hidup sederhana dan mengabdi untuk sesamanya, ia menamakan dirinya sendiri Boutuan atau Taman Bejat. Kemudian sesudah menginjak umur lebih 60, orang-orang pun menyebutnya dengan Boutuan Lojin atau Si Kakek Taman Bejat tanpa namanya yang asli lagi. Kira-kira sebulan yang lalu ia dipaksa salah seorang PWL panggilan putra bangsawan Kerajaan Boan untuk mengobati sakitnya, tetapi ia menolak, akibat tindakannya ini malam itu juga ia lantas meninggalkan kediamannya dan menghilang, di luaran ia mengeluarkan kabar bahwa dia pergi ke Kang Lam buat menyambangi famili, dengan demikian ia menghindarkan incaran putra bangsawan itu. Padahal sebenarnya ia hanya bersembunyi di rumah seorang sahabatnya di Kabupaten Hawaii Ukoan. Hal ini berhasil diselidiki oleh Kang Hangti dengan bantuan seorang pemimpin perkumpulan rahasia di Kota Raja, dapat diketahui pula kawan yang ditumpangi itu adalah seorang hartawan kecil di Hawaii Ukoan, namanya Liu Hong, hidup Liu Hong ini hanya membuka sekolah saja, banyak membaca kitab dan pikirannya maju, ia tidak mengejar kedudukan, namun suka menabuh him, tiap tahun Bo Tuan Lojin sekali atau dua kali pergi mengunjunginya buat mendengarkan seni menabuh him. Berapa jauh wa Iyeu dari sini? Pang ing bertanya dengan tak sabar. Kira-kira perjalanan dua hari, sahut si Niu. Tetapi dengan kecepatan kita berjalan, sehari saja sudah bisa sampai, dua atau tiga hari mungkin kita sudah bisa pulang pergi, pasti tidak akan melampaui batas waktu. Keruan Pang ing sangat girang, ia merasa lega, maka ia bisa tidur dengan tenang, setelah bersantap lohor, bersama Lusinio mereka lantas berangkat. Menjelang petang mereka sudah sampai di Jiangpeng, dari sini hanya berjarak antara 5-60 li saja dari Hawaii U. Kalau menuruti kemauan Pang ing, malam itu juga mereka akan melanjutkan perjalanan, Sinimar menjadi geli melihat ketidaksabaran anak darah ini. Mereka itu tinggal di suatu pedusunan di daerah Hawaii U, demikian dengan tertawa Sinimar menerangkan. Orang desa biasanya tidur lebih dini, pula kita tidak tahu yang mana rumahnya, tengah malam buta mencari orang buat bertanya pun kurang leluasa, apalagi kakek itu sudah berumur dekat. 80, seandainya dapat menemukan dia, tidak enak juga minta dia berangkat di tengah malam, betapapun kau tak sabar toh hanya semalam ini saja besok sajalah kita berangkat ke sana. Setelah Pang ing pikir, beralasan juga kata-kata Sinio tadi mereka lantas bermalam di Jiangpeng. Besoknya pagi-pagi sekali, Fajar baru menyingsing, Lusinio dan Pang ing sudah berangkat dengan ilmu entengi tubuh, sekaligus mereka berlari sejauh lebih 30 li, sementara itu cuaca terang-benderang, mereka sudah memasuki daerah kabupaten Hawaii U, koan. Angin bertiup sepoi-sepoi basah, hawa sejuk nyaman, Pang ing merasa semangatnya penuh dan perasaannya lapang. Mereka merasa tidak enak berlari dengan ilmu entengi tubuh di jalan raya, maka jalanan yang mereka pilih adalah jalanan kecil melalui bukit-bukit. Itu, di ujung tanah datar sana, bukankah ada sebuah bukit, di kaki bukit itulah terdapat dusun kecil, dusun itulah kampung kediaman mereka yang bernama Ui Tiok Jun, demikian Sinio menerangkan sambil menunjuk pada tempat datar di sebelah bukit sana. Mungkin kita perlu menempuh tiga puluhan li lagi, tetapi dengan kecepatan berjalan kita, setibanya di sana, mungkin mereka masih belum sarapan pagi. Sebaliknya demi tahu sudah hampir sampai tempatnya, Pang ing malah merasa khawatir dan ragu-ragu. Bukankah kau bilang tabiat Bo Tuan Lojin itu sangat aneh? Demikian ia bertanya. Dan bagaimana baiknya kalau dia tak mau mengobati Teng Siok Siok? Jangan khawatir, sahut si Nio menghibur, dia adalah sahabat pena engkongku yang kental. Kalau kita terangkan asal usul diri kita, tidak nanti dia menolak permohonan kita. Tengah mereka bicara, tiba-tiba tertampak di antara gili-gili sawah di bawah bukit sana, lapat-lapat ada bayangan orang sedang kejar-mengejar, suasana pagi yang sunyi itu, dari jauh bisa mendengar dengan jelas suara bentakan orang yang sedang bertempur. Tentu saja lo si Nio sangat heran, ia tidak mengerti mengapa pagi-pagi ada orang bertempur di tanah pegunungan ini. Ketika ia mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan memandang, sekonyong-konyong ia kaget dan bingung. Waktu Pang Ing memandang mengikuti petunjuk si Nio, maka terlihatlah olehnya di tempat jauh di bawah bukit, di antara gerombolan orang yang saling mengudak itu ada seorang gadis, meski wajah gadis itu tidak jelas kelihatan, tetapi perawakannya terang sudah diakkenal. Perasaan Pang Ing seketika terguncang keras. Kelihatannya dia sangat mirip dengan kabukan tanya si Nio. Ya, tentu dia adalah adik perempuanku yang hilang itu seru Pang Ing kemudian. Hayo, marilah kita lekas menyusulnya. Akan tetapi jarak di antara sawah dan bukit di mana mereka berada itu terlalu jauh, rombongan orang yang saling kejar itu, setelah bertarung kian kemari, kemudian dengan cepat tersebar di antara lembah pegunungan dan menghilang. Pang Ing merasa sayang telah kehilangan kesempatan ini, ia coba tenangkan dirinya, pikirnya pula, kini lebih penting menolong Teng Siok-Siok, tidak boleh membuang waktu lagi untuk mencari jejak gadis itu. Karena pikiran ini, ia hanya menghela nafas. Ai, kembali harus melewatkan kesempatan baik lagi, ia bergumam sendiri. Jangan kualir, Lucy Nio coba menghibur, asal kita sudah mengetahui dia berada di sekitar sini, sesudah kita berhasil mengundang tabibnya dan setelah Hiolan tertolong, kita lantas mencarinya kesini lagi. Begitulah mereka lantas turun dari bukit itu, ketika sampai di Ui Tiok-Jun, waktu itu belum lagi lohor. Dengan gampang saja rumah orang si Liok itu mereka dapatkan dari petunjuk seorang penduduk kampung. Rumah keluarga Liok yang mereka cari itu ternyata berada di sebelah barat kampung, di depan pintu terdapat sebuah sungai kecil yang mengalirkan air jernih, di belakang rumah ada hutan bambu yang luas, pemandangan sekitarnya sangat indah dan hawa nyaman. Ketika mereka sampai di depan pintu, mereka lihat pintu gerbang terpentang lebar dan di dalam meriuh ramai dengan suara orang. Menurut adat sebagai orang muda yang minta bertemu dengan orang tua, Lucy Neo mengeruk daun pintu beberapa kali, akan tetapi sudah ditunggu ternyata tiada seorang pun yang keluar, sebaliknya terdengar suara orang ribut seperti sedang bertengkar. Secara baik-baik kami undang kau, sebenarnya kau mau pergi atau tidak demikian terdengar seman seorang. Kalau tidak mau pergi, paksa saja, sambut suara yang lain. Mengingat hubunganmu dengan Bukek Pei, kalau kau tidak pergi, apakah kau tidak menyesal teriak yang lain lagi? Begitulah suara ribut-ribut itu bercampur aduk, diantaranya bercampur pula suara seorang tua, akan tetapi suaranya tenggelam diantara suara orang lain yang lebih banyak hingga tidak jelas terdengar. Selaka, tentu ada orang hendak memaksa si kakek siap pergi mengobati orang yang dia sendiri tidak sulit mengobatinya, kata si Neo. Lekas kita masuk dan mengusir kawanan penyatron itu, ajak pang ing sementara itu dari dalam terdengar pula suara teriakan. Kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Jangan kau coba. Mendusai kami, sudah lama kami tahu kau bersembunyi di sini. Putra bangsawan boleh kau tolak mengobatinya, tetapi untuk kami sekali-kali kau tidak boleh menolak. Lalu terdengar yang lain mengimbangi, ya, sebagai tabib seharusnya kau berhati wulas asih, apakah kau tega membiarkan saudaraku cacat begitu saja? Pang ing menjadi marah mendengar suara orang itu, ia pun titiaka sabar menunggu lagi. Mana ada orang mengundang tabib secara paksa, kawanan penyatron ini betul-betul keterlaluan seru pang ing habis itu tanpa pikir lagi, ia mencabut pedang terus menerjang ke dalam. Maka tertampaklah olehnya di tengah ruangan tamu di dalam itu terdapat empat orang merubungi seorang tua. Karena datangnya pang ing yang mendadak ini, keempat orang itu terus meninggalkan si orang tua dan memapak anak darah ini. Di antara empat orang ini, yang tiga adalah lelaki tegap yang kelihatan sangat kasar, sedang seorang lagi juga orang tua, wajahnya tampak alim dan welas asih, sama sekali tak mirip orang jahat. Kau bandit wanita telah melukai saudara kami, apakah kau masih kurang terima sekonyong-konyong ketiga lelaki tegap tadi membentak pang ing? Sudah tentu anak darah ini tercengang, ia bingung kenapa orang datang-datang lantas membentak padanya. Dalam pada itu ketiga lelaki itu sudah melolos senjata terus merubung maju. Nanti dulu, mendadak si kakek berseru, lalu ia bertanya, kau pernah apanya lian keng hiau? Akan tetapi seruannya ternyata terlambat, serbuan ketiga lelaki tadi terlalu cepat, sebaliknya pang ing sendiri juga mendongkol, maka gebrakan kedua belah pihak tidak keburu dicegah lagi. Maka terdengar serentetan suara nyaring beradunya senjata, ketika pang ing mengayunkan pedang ke kanan dan ke kiri, ternyata senjata ketiga lawannya kena ditabas kutung semua, bahkan saking cepatnya ia menggeraki senjata, seorang di antara ketiga lelaki itu kena ditusuk tulang iganya. Orang tua tadi menjadi gusar demi melihat kawannya dilukai. Masih semuda ini, kenapa kau begini keji dan peratnya gusar? Berbareng itu ia angkat senjatanya yang berupa sebatanghun cewek atau pipa tembakau yang panjang, pipa cangklong, mendadak memukul kepala pang ing, sedang sebelah tangannya dengan cepat menutukoh cinhiat di bagian iga. Wajah orang tua ini tampaknya welas asih, tak taunya sama jahatnya seperti yang lain, demi kianam diam pang ing membatin, segera pedangnya berputar, ia lantas balas menyerang, kontan ia balas menusuk tempat berbahaya di tubuh orang. Namun cepat orang tua itu telah putar tubuh dan menggeser langkah, menyusul huncwe yang terbuat dari besi itu menangkis ke atas sambil mementur ke kanan dan ke kiri dengan gerakan hunmo sembu atau bendera berkibar tiga. Kali, sekali gerakan tiga macam serangan, ilmu silatnya ternyata luar biasa. Pang ing tak berani memandang enteng lawan, ia mainkan pedangnya dengan tipu serangan lihai dari Tui Hang Kiam Hoat, beruntun liusing hoise atau bintang meluncur terbang, lalu ia macautian atau kuda liar merusak sawah, pedangnya menusuk ke atas dan ke bawah dua kali, ke atas mengarah kedua mati musuh dan ke bawah menusuk perut, gaya serangannya sangat lihai. Terpaksa orang tua itu menarik kembali huncwe-nya untuk menangkis, dari menyerang terpaksa ia menjaga diri. Sebaliknya karena pedangnya berbentur dengan huncwe orang, Pang ing merasakan juga tangannya pegal kesemutan. Tobat, sungguh tidak punya aturan, tempatku ini bukan medan perang, kenapa kalian sembelarangan berkeliaran di sini dan saling labrak demikian ia berteriak. Sama sekali tidak disadari Pang ing, bahwa orang tua yang lagi berkebrak dengan dirinya ini justru adalah dia punya GW Akong atau Ngkong luar yang bernama Hong liang. Sewaktu Pang ing dan Pang lin merayakan hari ulang tahun yang pertama, Hong liang sebagai GW Akong dari kedua darah ini telah bertamu ke rumahnya, tetapi kebetulan malam itu kawanan Hiat Ticu datang menguber dan hendak menangkap Chiu Jing, dalam pertarungan sengit melawan kawanan Hiat Ticu, Ngkong dan ayah kedua darah itu ikut menjadi korban keganasan Hiat Ticu. Chiyong Bantong yang juga hadir pada malam itu untuk memenuhi janji Chiu Jing, akhirnya dapat melarikan diri bersama Hong liang dengan membawa Pang lin Chiyong Bantong sendiri menjadi guru sekolah keluarga liang demi menghindari pencarian musuh, maka ia tidak leluasa tinggal bersama Hong liang, Chiyong Bantong lalu perantarakan orang tua itu ke Tian Tai San, tempat Tio Linghang Chai Chiu. Tingkatan Tio Linghang masih lebih tua setingkat daripada Chiyong Bantong, ia menciptakan sendiri ilmu silat golongan Tian Taipei, ia adalah bandit terkenal di kalangan Lok Ling. Hong liang sendiri adalah seorang guru silat pedusunan yang sederhana, sebenarnya ia tidak ingin ikut menjadi bandit, akan tetapi keadaan memaksa, ia kepepet dan terjun juga ke dalam kalangan Lok Ling. Tio Linghang sangat polos dan suka berterus terang, ia suka pula pada kejujuran dan kesederhanaan Hong liang, maka kedatangan Hong liang telah dia sambut dengan baik, tak lihat mereka pun agaknya cocok. Bila ada waktu senggang malahan Tio Linghang suka memberi petunjuk tentang ilmu silat, belakangan malah Hong liang diangkat menjadi Hu Chai Chiu atau Wakil Chai Chiu, Chai Chiu adalah pemimpin sesuatu perkampungan atau pangkalan kaum bandit di pegunungan. Umur Hong liang dan Tio Linghang sebenarnya hanya selisih 7 atau 8 tahun saja, sebenarnya tidak enak buat Tio Linghang menerima orang sebagai murid, akan tetapi Hong liang merasa hutang budi, ia berkeras hendak mengangkat guru padanya, akhirnya pada saat sebelum wafatnya Tio Linghang, terkabulah keinginannya dan diterima sebagai murid. Sesudah Tio Linghang wafat, putranya Tio Tianti, telah menggantikannya sebagai Chai Chiu, Hong liang pun tetap tinggal di Tiantai San untuk membantunya. Cuma sayang kecakapan Tio Tianti jauh dibanding ayahnya, beberapa kali digempur pasukan pemerintah kekuatannya makin hari semakin merosot dan lemah. Kala itu Cheng Bantong sudah tewas, ketika mendapat kabar itu, sudah tentu Hong liang sangat berduka. Ia mengiring orang buat mencari kabar di mana adanya Pang Lin, akan tetap hasilnya nihil, anak darah ini telah hilang tanpa bekas. Pada suatu hari, dalam pasang ngomongnya dengan Tio Tianti, Hong liang bicara tentang tewasnya Cheng Bantong, ilmu silat bukek pei pun menjadi putus tiada turunan lagi dan entah kiam buah dan ihsu, yakni kitab ajaran ilmu pedang dan kitab pelajaran ilmu ketabiban tinggalan fo jing cu entah jatuh di tangan siapa. Mendengar cerita ini, tiba-tiba timbul rasa serakah pada diri Tio Tianti, diam-diam ia mengirim dua muridnya ke rumah keluarga liang untuk mencari kitab pusaka itu, tak terduga kedua muridnya itu hanya mengantar kematian saja, seperti diketahui mereka telah dibunuh oleh Pang Lin yang waktu itu berada di kamar Cheng Bantong. Kejadian ini baru setengah tahun kemudian diketahui oleh Tio Tianti, maka ia tak berani lagi mengirim orang pergi ke sana. Lewat beberapa tahun pula, Tio Tianti telah digempur dengan hebat oleh pasukan pemerintah, benteng kena dibakar, terpaksa ia melarikan diri bersama belasan anak buahnya dan Kong Liang. Sejak itulah mereka lantas bergelandangan di Kang Oung tanpa tempat tinggal yang tetap. Beruntung meski ia sudah kehilangan pangkalannya di Tian Tai San, akan tetapi jelek-jelek ia terhitung ketua Tian Taipei, kawan-kawan kalangan bulim masih cukup hormat padanya. Seringkah kalau ada pasukan pemerintah hendak menawan dia, lebih dulu ada kawan Kang Oung yang mengirim berita padanya, dengan care begitu mereka melewatkan kehidupan Kang Oung. Tahun ini kembali Tian Ti ingat pada kitab pusaka tinggalan Fo Jing Chu, ia telah mendatangi Tan Liu di Soatang buat mencarinya lagi, kebetulan waktu itu Liti dan Pang Lin sedang lari keluar dari rumah orang Silian. Sementara itu Tian Ti sudah lama mendapat tahu wajah Pang Lin yang menjadi pembunuh kedua muridnya, karena itulah sepanjang jalan ia mengirim orangnya menguntit jejak anak darah itu hingga akhirnya mengejar sampai di sekitar Pak Hia. Pada hari itu Hong Liang berjalan di depan bersama beberapa anak murid Tio Tian Ti, tiba-tiba mereka bertemu dengan Liti dan Pang Lin di tanah datar dekat Wai Yeu, segera anak murid Tio Tian Ti maju mengeroyok, tapi mereka berbalik kena dilukai tiga orang oleh pisau Pang Lin yang beracun, syukur mereka keburu dilindungi Hong Liang dari belakang dan tidak sampai ada yang terbunuh. Di lain pihak Pang Lin dan Liti menjadi khawatir juga pertama mereka tidak kenal asal usul orang-orang ini, mereka takut pula kalau sampai terjadi ribut-ribut tentu akan menarik perhatian kawanan bayang kara istana, maka sesudah melabrak orang, secara tergesa-gesa mereka lantas kabur dan menyembunyikan diri di atas bukit di sekitarnya. Kera, turun tangan Pang Lin memang sangat keji, tiga orang yang dialukai itu bukan saja jatuh semaput, bahkan tulang kakinya patah remuk, besar kemungkinan akan menjadi cacat selamanya. Sudah tentu Tio Tianti Gusar ketika kemudian mengetahui tiga anak muridnya terluka. Akan tetapi lebih dulu ia harus berusaha menolong yang terluka, ia tidak sempat mencari musuh. Tianti dan kawan-kawan sudah berkeliaran kian kemari di Kang Ou, tapi mereka selalu taat pada peraturan Kang Ou dan Lok Lin umumnya, di mana mereka berada, tentu mereka mencari tahu tokoh ternama setempat, yakni meliputi guru silat, hartawan terkemuka dan orang kosin lainnya. Oleh karena obat luka yang Tianti bawa tidak cocok untuk menyembuhkan luka muridnya, ia teringat kepada tabib ternama Bo Tuan Lo Jin yang kebetulan bersembunyi di tempat keluarga Lyok Di Ui Tiok Jun, maka ia lantas minta Hong Liang membawa pengikutnya pergi mengundang orang. Sebab ia cukup tahu bahwa Bo Tuan Lo Jin mempunyai hubungan yang baik dengan Bu Kek Pei, sedang Hong Liang adalah sobat baik Ciong Bantong, Ciong Bun Bu Kek Pei Yang. Lalu, oleh karena itu, kalau Hong Liang yang mengundangnya mungkin orang tidak akan menolak mengingat tali persahabatan tadi. Tidak terduga, justru di rumah keluarga Lyok itulah, sebelum Hong Liang dapat mengundang Bo Tuan Lo Jin, sebaliknya ia ketemu cucu luarnya, Pang Ing, yang dia tidak kenali lagi. Sementara itu Hong Liang sudah belajar silat dari golongan Tiantai Pei, ditambah gemblengan selama 18 tahun ini, dengan sendirinya ia tidak bisa lagi dipandang enteng. Begitulah, maka setelah Pang Ing merangsek belasan jurus dan masih belum bisa mengalahkan orang, segera Kiam Hoatnya dia ubah, susul menyusul ia keluarkan Tui Hang Kiam Hoat yang hebat ditambah dengan ginkang yang tinggi, ia mengincar tempat luang musuh, pedangnya menyambar Kian kemari laksana sinar kilat yang menari mengelilingi Hong Liang. Usia Hong Liang sudah lanjut, dengan sendirinya kalah gesit dibanding Pang Ing, keruan ia tercecar oleh Tui Hang Kiam Hoat si gadis hingga kalang kabut kerepotan. Sebaliknya makin lama Pang Ing makin gencar menyerang, maka tampaknya sebentar lagi Kong Liang pasti akan terluka oleh senjata Pang Ing. Nampak itu, Lucy Nio mendadak menyela di tengah dua orang yang lagi saling labrak itu, dengan tangan kiri ia menarik mundur Pang Ing, sedang tangan kanan merebut Hun Cue besi Kong Liang, tapi segera ia mengangsurkannya kembali kepada pemiliknya. Kau orang tua ini harap mengasur dahulu, demikian ia berkata. Mengundang Tabib perlu juga kerelaan kedua belah pihak dan tidak boleh menpaksa. Adik perempuanku ini memang keras wataknya, lekas kau pergi saja. Dengan mengunjuk kepandaian merebut Hun Cue orang tadi, Lucy Nio telah membuat Hong Liang terngana, kesima oleh kesehatan dan kelihayan luar biasa yang boleh dikata belum pernah dilihat selama hidupnya. Keruan Hong Liang tak berani melawan lagi, segera ia putar tubuh terus pergi. Anak buahnya menggendong kawan-kawan yang menderita luka dan segera pula menyusul pergi. Lalu Lucy Nio maju memberi hormat pada orang tua yang dirubung kawanan penyatron tadi. Kalian sudah cukup membuat ribut di sini belum tiba-tiba orang tua itu membalas hormat orang dengan suara teriakan. Sudah tentu Lucy Nio tercengang sejenak. Yap Kong Kong. Selagi ia hendak memperkenalkan diri, tiba-tiba mati orang tua itu mendelik terus berdiri sambil mengebrak meja. Sudah sejak tadi aku bilang tidak paham pertabiban, pula aku bukan Yap Kong Kong apa segala yang hendak kau cari, apalagi yang hendak kalian ributkan dan peratnya dengan gusar. Sudahlah, lebih baik kalian bunuh aku, supaya aku bisa lebih enak dan tenang, kau bukan Yap Kong Kong tanya Lucy R.I.O. terperanjat. Kalau aku bilang bukan, ya tetap bukan, orang tua itu berteriak lagi dengan gemas. Kalau kau mau tahu, aku ini duduk tidak ganti nama, jalan tidak tukar si, diriku yang benar si Lyok bernama Kong, hidupku hanya menabuh him, kecapi, tapi tabuhanku juga tidak diperdengarkan kepada kalian. Nah, sudah terang belum? Sekarang kau mau bunuh aku, boleh lekas bunuh, kalau tidak, aku akan tidur. Habis berkata, dengan masih marah-marah orang tua itu lantas kebut lengan bajunya hendak masuk ke ruangan belakang. Keruan Lucy Nyo dan Pang Ing yang datangnya dengan hati mantap, setelah mendengar keterangan orang tadi, seketika merasa sangat kecewa, dengan penuh keyakinan mereka menyangka orang tua itu tentu adalah hatuan lojin, siapa tahu ternyata bukan orang yang hendak mereka cari. Kalau begitu, numpang tanya di manakah Hiap Kong Kong dengan cepat Pang Ing melompat mengadang di depan orang dan bertanya lagi. Tidak tahu, sahut orang tua itu membentak dengan meti melotot. Tahu juga takkan ku katakan padamu. Aku sudah cukup dibikin ribut oleh kalian, apa suruh kalian pergi dan jangan ribut lagi? Nampak gelagat bisa runyam, lalu Lucy Nyo tampil ke depan. Cucu perempuan Luli Uliang dari Ciat Kang mengaturkan hormat kepada kau orang tua, dengan cepat ia memperkenalkan diri. Karena kata-kata si Nyo ini, tertampak Liu Hong agak terkejut, ia berpaling. Apa kau bilang ia menegas? Kau ini cucu perempuan Luli Uliang. Ya, mendiang Nengkongku sering menyebut tiap kongkong dan engkau berdua orang tua, aku dipesan kalau kebetulan datang ke kota raja, harus datang memberi hormat pada kalian, kata si Nyo lebih lanjut. Karena penuturan si Nyo yang merendah dan sopan ini, seketika muka Liu Hong berubah lain. Apa betul? Kiranya Nengkongmu juga tahu di jagal ini ada manusia seperti aku ini tanyanya kemudian. Tentu saja, seni tabuhan him engkau tiada bandingannya di kolong langit ini, siapa yang tidak kenal si Nyo mengumpak. Tinggi gunung air mengalir, apakah maksud tujuan yang sebenarnya tiba-tiba Liu Hong berkata memakai syair kuno? Kecuali terharu mendapatkan orang yang kenal dirinya. Ciong Cuki masih menggunakan kesempatan itu untuk menghibur pek, ya, sahut lu si Nyo dengan syair juga. Menghibur apa tanya Liu Hong? Ya, menghiburnya agar melepaskan kedudukan dan kembali ke keindahan alam abadi. Cuma kampung halaman dengan alam semesta yang indah permai barulah dapat mengemakan suara him, sahut si Nyo. Liu Hong bersuara tanda setuju, habis itu ia lantas mengambil sebuah him kuno, ia letakkan di atas meja dan mulai menabuh. Kau masih ada harganya buat mendengarkan suara him yang kutabuh, ujarnya kemudian, lalu ia duduk tenang dengan mat meram. Adakah sesuatu yang kau dengar? Tiba-tiba orang tua itu bertanya setelah menabuh sejenak. Ya, terima kasih pada duka cita lo tiang, juga terima kasih pada dorongan semangatmu, sahut si Nyo dengan mengucurkan air mata. Kiranya lagu yang dipetik Liu Hong tadi, yang pertama menyatakan ikut berduka cita atas nasib keluarganya yang malang, kemudian lagu yang lain memuja jiwa kaum patriot dengan maksud menganjurkan lo si Nyo agar maju terus teranpa gentar. Dengan lagu-lagu ini, agaknya nama lo si Nyo yang berbudiluhur dan berjiwa pahlawan sudah pernah dia dengar, juga lo si Nyo sendiri paham tentang seni tetabuhan, maka jawaban itu tepat benar sesuai makna lagunya. Eh HM, kau tidak berdusta, kau memang cucu perempuan luliuliang, kata Liu Hong kemudian. Ada seorang kawan karibku, jiwanya terancam tinggal. Satu-dua hari ini saja, maka perlu mengundang poh Tuan Lojin buat mengobatinya, tutur si Nyo. Tetapi setengah bulan yang lalu dia sudah meninggalkan tempatku ini, sahut Liu Hong. Kemanakah dia? Dapatkah lo tiang memberitau tanya si Nyo tak sabar? Baiklah, mengingat engkongmu, biarlah kau pergi meribut yaplotau, kata Liu Hong dengan tersenyum. Yap lo tau, kakek siap, punya sobat lain Siptan yang tinggal di kampung Kongceng sebelah timur Patatnia, bukit Pataling yang tersohor di luar kota Peking, kecuali itu ia masih punya murid si Nyo yang tinggal di Lemkau, sebelah barat Patatnia. Kedua orang ini telah mengundang dia ke sana secara bergilir. Aku sendiri pun tidak tahu sekarang dia tinggal di mana. Pendeknya pasti berada pada salah satu alamat tadi. Kongceng atau Lemkau jaraknya dari sini lebih seratus li, kalian boleh mengasuh semalam dulu di sini, besok saja baru berangkat. Terima kasih, setelah kami temukan Yap Kongkong, Kelak tentu akan kembali lagi buat mendengarkan suara him, sahut si Nyo dengan hormat. Baik juga, ujar Liu Kong. Habis itu ia menghela nafas dan menyambung lagi, orang yang paham mendengarkan suara him tabuanku, agaknya sudah tidak banyak lagi sekarang. Maka lu si Nyo dan Panging mohon diri. Tatkala itu hari sudah petang. Ai, sungguh tidak terduga kejadian bisa begini berliku-liku, baiknya membagi dua jalan saja, demikian si Nyo berunding. Dengan Panging biarlah aku menuju ke Kongceng untuk mencari pelukis si Tan, ingat, kau ke Lemkau ke rumah muridnya si Nyo itu, kau harus berlaku hormat kepada kaum Ciam Pua, apapun yang terjadi kau harus sabar. Atas pesan itu, muka Panging menjadi merah jengah. Sudah tentu, sahutnya kemudian. Maka berangkatlah mereka pergi mencari Apsi Yau Siang dengan membagi dua jurusan. Panging menuju ke Lemkau, menurut rekaannya, jika menemukan tabib itu nanti segera ia akan menyewa kereta dan mengundangnya berangkat, ia taksi rempat hari pasti dapat sampai di rumah. Akan tetapi itu berarti tepat dengan hari ajalnya Hiaulan. Oleh karena itu, hatinya sangat gelalisah dan cemas, ia percepat langkahnya. Tetapi justru karena ketidaksabarannya inilah ia kesasar, syukur ia lantas tahu setelah bertanya orang di tepi jalan, dengan demikian setelah tengah malam baru ia sampai di Lemkau. Panging ingat baik-baik pesan Lusinio, maka ia tak berani mengganggu orang tua di tengah malam, akan tetapi ia pun merasa tak sabar. Ia pikir, biarlah aku menyelidiki dulu ke rumah orang si Nyo itu, setelah tahu poh Tuan Lusin betul ada di situ baru hatiku bisa tenteram. Karena itu, ia lantas mengetuk pintu rumah seorang penduduk, ia bertanya di mana letak rumah keluarga Nyo. Penduduk pedusunan pada umumnya sangat simpatik, atas pertanyaan si nona segera ditunjukkan di mana tempat orang si Nyo itu. Pang ing segera menuju ke jurusan yang ditunjuk setelah mengaturkan terima kasihnya. Setiba di rumah yang dicari, Pang ing melompat ke atas rumah, ia lihat dalam rumah masih terang dengan sinar lampu. Sungguh hebat sekali semangat orang tua ini, hari. Sudah larut malam masih belum tidur, demikian Pang ing membatin. Sebenarnya dia hendak turun untuk minta bertemu, akan tetapi ia khawatir kalau membuat terkejut orang, maka ia lantas mendekam di atas genting untuk mengintai lebih jauh. Ia lihat di dalam rumah itu menyala dua lampu minyak dari gelas, di atas meja terdapat sebuah hiolo yang lagi mengepulkan asap wangi. Terlihat seorang tua dengan tegak duduk di atas kursi, sedang kakek lain melayani berdiri di sampingnya. Pang ing pikir tentu si kakek yang duduk inilah bau Tuan Lojin adanya. Sementara itu tertampak bau Tuan Lojin dengan matah, terpejam dan menggeleng kepada sedang menguraikan teori ketabiban kepada si kakek yang berdiri. Lalu terdengar si kakek yang berdiri berulang kali mengiakan. Waktu sudah terlalu sempit, kini aku akan mengajarkan kau rahasia kera memegang nadi yang lebih dalam, terdengar bau Tuan Lojin berkata lagi. Habis itu ia lantas angkat pensil yang besar, mulut menguraikan dan tangan menulis. Pang ing sendiri sama sekali tidak paham tentang ilmu ketabiban, maka ia merasa kesal oleh rayaan orang yang ia sendiri tidak tahu artinya, ia pikir hendak angkat kaki saja. Tapi mendadak bau Tuan Lojin mendungak dan berteriak padanya. Hai sudah sejak tadi kau mengintip, kenapa tidak turun? Keruan tak kepalang kejut pang ing celaka, sekali ini urusan tentu bisa runyam demikian ia berpikir. Akan tetapi tiada jalan lain, terpaksa ia melayang turun dan memberi hormat. Harap lo ciampu suka memaafkan, aku sebenarnya hendak datang besok saja, tetapi, tetapi. Sebenarnya ia hendak menutupi kesalahannya dengan berbagai alasan, tapi sebelum habis bicara, tiba-tiba bau Tuan Lojin memotongnya. Coba tanganmu sini, akan ku periksa nadimu, demikian kata orang tua ini. Dalam keadaan masih bingung, pang ing ternyata tidak membangkang, ia ulurkan tangannya, maka dengan tiga jari tangan bau Tuan Lojin memijaturat nadinya, keadaan menjadi sunyi senyap. Aneh, aneh, tiba-tiba orang tua itu buka suara setelah agak lama. Penyakit familimu kalau bukan setahun, sedikitnya sudah ada setengah tahun lamanya. Tetapi kenapa kau tidak mencari tabib? Ya, dari mana engkau mendapat tahu, yap kong-kong sahut pang ing heran. Kau punya dasar luekang sangat kuat, sedikitnya bisa menandingi orang lain yang berlatih dua tiga puluh tahun, siapakah gerangan gurumu kata bau Tuan Lojin lagi. Pang ing tak berani berbohong, maka ia menjawab terus terang. Suhuku ialah lelancu dari Tian San, sahutnya. Ah, pantas, kiranya kau murid lelancu, ujar orang tua itu. Lalu ia pejamkan mata lagi, sejenak kemudian baru ia melanjutkan pula, pada dadamu tertimbun semacam hawa yang sudah sangat lama, pula jantungmu berguncang keras, pasti kau mempunyai sesuatu soal yang lama tak bisa dipecahkan, kalau kau mengunjungi aku malam begini, tentunya kau bermaksud mengundang aku buat mengobatinya, kalau bukan familimu, tentu kau tidak akan begini khawatir, pula kalau bukan penyakit aneh dan berat, tentu. Tidak akan mengganjal hatimu. Coba sekarang kau katakan, penyakit apakah yang diderita oleh familimu? Ah, yap kongkong, sungguh ilmu ketabibanmu sangat tinggi dan kera menganalisanya jelas sekali, sahup pang ingu dengan girang. Aku memang betul hendak mengundang kau pergi memeriksa penyakit searang familiku. Tapi belum selesai ia mengucapkan kata-katanya, tiba-tiba si kakek yang berdiri tadi memotong, suhu, kenapa kau akan mencapaikan diri lagi? Tapi aku kesini atas suruhan lu cici, demikian lekas pang ing menambahkan. Dia bilang ngkongnya ada pesan agar disampaikan salam pada engkau orang tua. Mendengar anak darah ini sekonyong-konyong menambahkan kata-kata demikian, botuan lojin menjadi haran. Cicimu yang manakah? Siapakah ngkongnya? Tanya tanyanya. Ciciku bernama Lu Sinio, dia punya ngkong i ala Luliuliang sahup pang ing. Tiba-tiba botuan lojin bergelak tertawa demi mendengar nama Luliuliang, tetapi segera pula tertampak mukanya mengunjuk rasa kurang senang. Cucu perempuan Luliuliang kenapa juga begini cupet pandangannya? Dia harus tahu bahwa pada umumnya bila menemukan penyakit aneh, kalau tidak terpaksa sekali, pasti si tabib akan pergi mengobatinya, katanya kemudian. Maka untuk apa dia menonjolkan nama engkongnya? Pang ing menjadi girang oleh ucapan orang tua ini, berulang-ulang ia mengiakan. Akan tetapi di luar dugaan, kembali terdengar botuan lojin menyambung dengan metu mengerling aneh, cuma sayang, aku tak bisa pergi. Apa? Bukankah engkau bilang kalau tidak terpaksa, tentu akan pergi tanya pang ing ya, justru aku merasa sangat terpaksa sahut botuan. Karena jawaban ini, saking cemasnya sampai pang ing mencucurkan air mata. Lalu bagaimana baiknya, ia hanya bisa tahan tiga hari lebih setengah hari lagi, kalau engkau tidak menolongnya, terang tiada orang lain yang bisa menolong dia demikian. Anak darah ini merata pilu. Botuan lojin menjadi tercengang oleh ratapan si nona. Aneh, masakah orang mengetahui hari ajalnya sendiri? Tanyanya kemudian dengan heran. Bukannya dia tahu sendiri, tetapi orang lainlah yang memaksa dia harus tahu. Sahupang ingpo tuan lojin lebih-lebih heran karena jawaban ini. Hi, ada peristiwa aneh macam ini. Sungguh belum pernah aku dengar. Coba terangkan, siapakah orang yang memaksa dia tanya si orang tua? Hong Teh, Kaisar, sahup pang ing singkat. Oh, kalau begitu pasti akan kusmiuhkan dia, ujar Botuan. Baiklah, aku akan gendong kau buat berangkat, nanti kalau sudah terang tanah baru kita sewa kereta di tengah jalan, kata pang ing lagi. Diluar dugaan, undangan ini hanya diterima botuan lojin dengan menggoyang kepala. Tidak, aku tidak bisa pergi, katanya kemudian. Coba kau ceritakan saja asal-usul penyakitnya itu dan bagaimana keadaannya paling akhir dan sekarang ini. Suhuka sudah melakukan tugasmu selama 60 tahun, malam ini sekali-kali jangan kau capaikan diri lagi, kembali si kakek yang berdiri tadi menyela. Ngaco, justru kalau aku mendengar ada penyakit yang aneh dan sukar disembuhkan, jika aku tidak berdaya buat menyembuhkannya, matipun aku tidak bisa tenteram, omel botuan lojin. Melihat kebandelan sang guru, si kakek yang berdiri ini hanya galeng-galeng kepala saja. Baiklah, kalau begitu aku akan menuliskan resepnya, suhu, katanya kemudian. Maka Pang Ing lantas menuturkan semua kejadian, dimulai dari Teng Hiao Lan ditipu meminum arak beracun oleh Yang Cheng dan keadaan kesehatannya paling akhir, bahwa tubuhnya lemas, tenaga berkurang, pandangan mulai remang-remang dan sebagainya diuraikan seluruhnya. Aneh, kenapa ada arak beracun yang begitu jahat ujar botuan lojin? Belum pernah ada resep bagi penyakit seperti itu sejak dahulu kala. Arak beracun macam apakah itu? Ia lantas pejamkan matu dan berpikir, selang beberapa lama, belum juga ia dapat mengingat. Sayang, sungguh sayang aku tak dapat pergi sendiri buat melihatnya, mendengar dan menanyai sendiri, katanya kemudian dengan menghela nafas. Pang Ing menjadi khawatir. Lantas, apa tiada daya upaya lain? Tanyanya dengan suara gemetar. Jangan gelisah dulu, biar aku berpikir lagi, sahut si orang tua. Itu. Habis itu, kembali ia duduk tenang dan mata meram, sedikit pun tidak bergerak, rupanya ia sedang memeras otak. Sudah tentu Pang Ing sangat gelisah, begitu pula si kakek yang berdiri, mereka terus berdiri di samping sambil mendengarkan suara ayam jago berkokok sekali demi sekali, ternyata orang tua itu tetap duduk tenang selama sejam lebih, kemudian baru terdengar ia berdehem sekali dan membuka matanya. Eni, yeo laute, coba kau racik obatnya, tiba-tiba ia berkata, gunakan saja aku punya liok hab lingsinwan, semacam obat pil, digelas menjadi bubuk, lalu ditambah dengan tujuh macam obat lainnya, gunakan pula daun waru di musim rontok dan sepasang jangkrik jantan betina sebagai obat pengantar. Si kakek si nyeo yang berdiri di sampingnya itu adalah muridnya yang terpandai, di rumahnya banyak menyimpan bahan obat, ia melakukan perintah sang guru dan meracik menurut resep yang diberikan itu, lalu dibungkus rapi. Hampir saja, dua macam dari tujuh jenis obat campuran ini hanya tinggal ini saja, katanya kemudian setelah selesai membungkus obatnya. Daun waru musim rontok hanya tinggal selembar ini, jangkrik jantan betina juga hanya tinggal sepasang ini, persis untuk melengkapi resep, untuk meraciknya lagi sudah tiada bahwannya. Tetapi resep ini hanya bisa dicoba sekali saja, ujar buat Tuan Lojin. Habis itu ia angkat alat tulisnya terus membuka satu resep lain dan dan katanya pula, sesudah makan obat itu dan bila kelihatan ada kemajuan, resep yang lain ini boleh diminum pula tiga kali. Bahan obat dari resep ini hanya obat yang membuat tenteram pikiran dan enak tidur, obat biasa saja dan gampang dicari. Pang ing menjadi kegirangan, ia terima bungkusan obat dan resep obat itu, ketika ia ingin mohon diri, tiba-tiba ia dengar bau Tuan Lojin berkata padanya lagi. Hi, sudah ku periksa penyakit familimu, kenapa kau tidak membayar rongkosnya demikian tegur orang tua itu. Keruan panging kaget dan jengah, sama sekali tidak ia duga bahwa orang mendadak bisa minta uang periksa. Tetapi, tetapi aku tidak membawa uang, aku, aku berikan perhiasan ini saja, sahutnya kemudian sambil mencopot sebuah hanting-hantingnya. Umurku sudah begini lanjut, untuk apa aku terima barangmu ini, sahut bau Tuan Lojin. Nah, aku hanya ingin kau kerjakan sesuatu untukku sebagai ongkos periksa tadi. Tentu akan ku lakukan, Kong Kong, silakan bicara, kata Pang ing dengan cepat. Hendaklah diketahui, ilmu ketabiban ini ku peroleh dari ajaran Fo Jing Chu, demikian orang tua itu mulai menutur. Selama beberapa puluh tahun ini, boleh dikata aku tidak sampai mengecewakan harapannya, aku sudah banyak menyembuhkan orang sakit dan tidak sedikit mengumpulkan catatan penyakit yang telah kusembuhkan, cuma sayang semua ini sudah tak bisa diunjukkan pada beliau lagi. Ai, sungguh sayang. Harap jangan berduka, suhu, kalau Fo Chosu di alam baka mengetahui bahwa kita sudah menyambung dan mewarisi tugasnya, tentu beliau akan merasa senang sekali, tiba-tiba si kakek yang berdiri berkata. Namun bau Tuan Lojin malah tertawa dingin oleh kata-kata muridnya itu. Apa? Berani kau bilang kita sudah mewarisi semua kepintaran Fo Chosu katanya kemudian. Ya, tecu terlalu bodoh, pula tiada pengalaman, kalau dibandingkan kau, sudah tentu selisih sangat jauh, sahut si kakek yang berdiri dengan gugup. Tetapi bagi suhu yang telah bekerja selama hidup, dalam hal ketabiban boleh dikata. Lebih maju daripada yang lama, tentunya boyah juga dibandingkan dengan Fo Chosu. Jauh, masih jauh, ujar bau Tuan Lojin dengan menggoyang kepala. Dalam teori masih banyak sekali yang belum kupahami, aku menyesal tak bisa menanyakan pada Fo Chosu di alam baka, ia merandek sejenak, lalu bertanya pada Pang Ing, apakah kau tahu ilmu silat dan kepandayan ketabiban Fo Jin Chu itu, kepada siapakah kepandayannya itu diturunkan? Kabarnya cucu muridnya, Ciong Bantong, baik ilmu silat maupun ilmu ketabiban sudah memperoleh semua warisannya, sahup Pang Ing sedang Ciong Bantong telah menurunkan ilmu silatnya kepada Lian Keng Hiau, tentang ilmu ketabiban apakah diturunkan juga padanya, itulah aku kurang tahu. Mendengar Lian Keng Hiau adalah murid Ciong Bantong, tertampak bau Tuan Lojin menghela nafas gegetun. Salah turun pada orangnya, salah besar demikian ia berkata berulang-ulang, lalu ia berkata lagi, kau adalah murid Ielan Chu, dengan kedudukan Ielan Chu dan hubungannya dengan Fo Chow sudah hulu, dia boleh mewakilkan Bu Kek Pei mencari ahli warisnya. Ya, hal ini aku pun pernah mendengar cerita dari suhu beliau memang punya pikiran semacam ini, ujar Pang Ing dalam hati anak darah ini rada heran, tadi bau Tuan Lojin bilang ada sesuatu yang ia minta dirinya mengerjakannya, tetapi kenapa terus menerocos bicara kejadian bulim saja. Namun ia lantas dengar orang tua itu bergehem, mukanya berubah menjadi kering, kemudian dengan suara berat ia berkata lagi, Fo Chow Su mempunyai sebuah kitab yang bernama Kim Kiam Toh Seh yang merupakan pusaka dalam ilmu ketabiban. Kelak kalau gurumu mewakilkan Bu Kek Pei menetapkan ahli warisnya atau ada orang lain yang mendapatkan kitab tadi, asal orangnya berkelakuan baik dan dari golongan kita, kau boleh bawa dia ke sini untuk menerima buku catatan ketabibanku. Daulu Fo Chow Su selalu kian kemari untuk urusan negara dan berkelana di Kangau, maka resep catatannya tidaklah banyak. Kalau bisa mendapatkan kitab tinggalannya itu ditambah pula mempelajari catatan menurut pengalamanku, pasti bisa mengembangkan ilmu pertabiban lebih luas. Hidupku sudah berakhir sampai di sini saja, aku harap ada orang yang bisa melampaui kepandayan angkatan di daulu. Hal ini sangat penting, tahukah kau? Ya, tahu, sahup pang ingu dengan membungkuk. Mengingat kau adalah darah pendekar bulin, maka aku telah pasrahkan urusan besar ini ke pundakmu, kata Bo Tuan Lojin pula. Pada sebelum ajalku tiba, aku bisa menyelesaikan cita-citaku yang terkandung selama ini, sungguh satu hal yang sangat memuaskan dalam hidupku ini. Pang ing rada bingung mendengar kata-kata orang tentang ajal segala. Tentu akan wampu laksanakan, ia menyahut lagi. Namun tiba-tiba Bo Tuan Lojin pejamkan mat lagi dan tidak bergerak, perlahan-lahan kepalanya menunduk menempel dada. Nampak keadaan orang tua ini, si kakek yang berdiri tadi telah maju memegang urat nadi gurunya, mendada ia berlutut sambil menjura tiga kali dengan sangat hormat. Pesan mendiang guruku, sebagai muridnya tentu akan kulaksanakan, demikian ia berkata pada pang ing tentang buku catatannya akan aku simpan baik-baik untuk kau, tinggal tunggu saja orangnya yang berhak, kau tak usah khawatir dan berangkatlah sekarang. Keruan pang ing terperanjat. Kenapa yak kongkong tanyanya cepat? Ia sudah wafat sahut kakek itu. Oh, apakah aku yang membuat dia terlalu letih? Tanyanya dengan air mati mengucur. Tiada sangkut pautnya dengan nona, ujar si kakek. Mendiang guruku sangat paham memegang nadi, sudah lama ia tahu umur sendiri hanya sampai malam ini saja. Oleh sebab itulah sepanjang malam ia turunkan kepandayanya kepada aku. Cuma saja sebelum ajal tadi, ia masih bisa membuka resep untuk mengobati familimu, inilah yang sama sekali tak terduga. Karena penuturan ini, pang ing menjadi terharu dan merasa sangat berterima kasih, segera ia pun berlutut menjura tiga kali. Bungkusan obat ini sekali-kali jangan kau hilangkan, kalau hilang tidak dapat diracik lagi, demikian dengan wanti orang tua itu memberi pesan ketika ia mengantar pang ing keluar pintu harap saja penyakit familimu itu segera sembuh sesudah minum obat ini. Pang ing mengaturkan terima kasih atas budi orang. Sementara itu ia lihat Fajar sudah menyingsing, maka lekas ia mohon diri dan berangkat. Dalam hati anak darah ini menghitung, dengan ginkangnya yang tinggi ia taksir bisa setengah hari lebih cepat daripada batas waktunya, oleh sebab itulah ia merasa sangat senang. Sepanjang jalan ia terus meraba bungkusan obat, kuatir kalau jatah dan hilang. Kembali bercerita mengenai Hong Liang dan lain-lain setelah dipukul mundur oleh Lu Sinyo dan Pang ing dari rumah keluarga Lyok, dalam hati ia merasa gusar. Anak darah ini sungguh keji sekali, marilah kita undang Ce Chu kemari, sekali-kali jangan kita lepaskan dia, demikian beberapa tobak kawan Hong Liang berkata. Tetapi orang tua ini sendiri hanya bungkam saja, ia pikir, waktu anak darah itu bertempur dengan kita di sawah, Kera, turun tangannya jauh lebih kejam, bahkan tanpa berkata lantas melukai tiga orang dengan hoitonia. Belakangan waktu berada di rumah keluarga Lyok tadi, meski tetap keji juga, tapi dibanding kejadian dulu sudah lebih murah hati, ia hanya menebas kutung senjata kita dan melukai seorang kawan dengan enteng. A.I., entah kenapa berubah begini? Melihat usianya yang masih muda belia, mungkin hanya tujuh atau delapan belas tahun saja, tetapi ilmu silatnya sudah begini tinggi, kalau dua cucu perempuanku masih hidup, umur mereka tentu sepadan dengan anak darah tadi. Waktu itu Tio Tianti dan begundalnya sedang menantikan kembalinya mereka di sebuah bukit sekitar Petatnia, tetapi Kong Liang tidak berhasil mengundang tabibnya, malahan kawannya kena dilukai musuh, ia merasa malu diri, sepanjang jalan ia pikir apa harus membiarkan Tio Tianti membawa begundalnya pergi membalas sakit hati itu atau tidak. Ilmu silat Tio Tianti lebih tinggi dari Kong Liang, tetapi dalam hal pengalaman Kong Liang lebih banyak dari Tianti. Dalam hati orang tua ini tahu juga watak Tianti yang berangasan, kalau mengetahui bawahannya sekaligus telah terluka empat orang, pasti ia akan pergi mencari anak darah itu buat mengadu jiwa. Akan tetapi kepandayan anak darah itu terlalu tinggi, pula gadis satunya lagi yang bersama dia itu lebih hebat ilmu silatnya dan susah diukur. Terang sekali kali Tio Tianti bukan tandingan mereka. Karena itulah Kong Liang berpikir pula, kedudukan kita makin hari sudah semakin lemah, mana boleh kita mencari musuh baru yang lebih kuat? Aku sudah menerima budi Tio. Ling Hong, mana boleh aku membiarkan putranya mengantar jiwa secara tak sadar, demikianlah ia menjadi ragu-ragu dan bingung, ia tidak tahu kira bagaimana harus menjegahnya. Sementara itu hari sudah petang, dari jauh kelihatan Pat Ratnia terbentang di depan, bukit di mana Tio Tianti bercokol sudah dekat. Karena itu, mereka lantas mempercepat langkah. Tengah mereka berjalan, mendadak dari lereng bukit sana menerobos keluar seseorang sambil menggertak, Hai, siapa kalian? Berhenti. Hong Liang terperanjat, ketika berpaling, ia lihat orang yang tiba-tiba muncul ini bermulut lebar, hidung besar membetet, mukanya sangat bengis. Ternyata orang ini bukan lain daripada Liong Bok Kong, salah seorang yang pernah menggerup Yok Chiu Jing dan membunuh besan Hong Liang, yaitu Pang Kong Tio pada 17 tahun lalu. Liong Bok Kong adalah kepala suku Ledi Pulau Hailam, baik rupanya maupun keredandanannya rada aneh, maka begitu melihat segera dikenali Kong Liang. Orang tua ini menjadi gusar seketika, segera ia bergelak tertawa menyambut munculnya orang. Haha, sungguh kebetulan, susah-susah dicari, malah sekarang bertemu tanpa buang tenaga. Haha, Liong Taiwisu, Chiu Won Besar Bayangkara, selamat bertemu, selamat berjumpa demikian Kong Liang menyapa orang. Mengapa mendadak Liong Bok Kong bisa muncul di tempat ini? Kiranya sesudah Kau Sampian membawa kabur panging dari istana, seluruh istana menjadi gegir, mereka takut kalau Kau Sampian yang paham sekali keadaan dalam istana membawa kawan lain mengacau ke sana atau bersekongkol dengan orang dalam, tentu hal ini bisa berawai bagi kedudukan Yang Cheng. Oleh karena itulah segera diadakan pembersihan di antara Bayangkara Istana. Syukur beberapa Bayangkara Angkatan Tua sudah ikut kabur bersama Kau Sampian, di samping itu Hap Toh telah mengirim orang-orang kepercayaannya untuk mencari dan menyelidiki Kau Sampian bersama Pang Ing, daerah sekitar Kota Raja telah dilakukan penggeledahan keras di bawah pimpinan Hap Toh sendiri, sedang tempat-tempat di luar kota yang berdekatan ditugaskan pada Hei Hun Ho Sio bersama muridnya, Liyong Bok Kong. Hari ini saat mereka melintasi Petratnia, lebih dulu Hei Hun Ho Sio mendaki bukit untuk pasang meta, sebaliknya Liyong Bok Kong ditinggal di bawah bukit untuk membantu bila perlu. Akhirnya ia berjumpa Hong Liang yang hendak naik ke atas bukit itu. Semula Liyong Bok Kong mengira Hong Liang hanya orang tak terkenal di kalangan Hei Tu, maka ia tidak pandang sebelah metu dan mengira tidak sukar untuk membereskannya. Tak terduga, belum lagi ia turun tangan, lebih dulu orang sudah mengenali dia, keruan seketika ia tercengang. Tetapi waktu ia tegasi dan ingat-ingat, lapat-lapat ia merasa kenal juga pada Hong Liang. Hai, kenapa kau hanya memandang saja, apa metu anjingmu belum bisa melihat jelas? Sementara itu Hong Liang membentak pula. Sekeluarga Pang Busu, Guru Silat, dari Hailam telah berantakan kau bunuh dan hilang tak keruan tempatnya, hutang darah ini apakah sudah lupa? Mendengar teguran ini, Liyong Bok Kong lantas ingat kejadian itu, matanya mengerling aneh. Ha, ku kira siapa? Tak tahunya adalah kasih tua bangka yang lolos dahulu itu, demikian ia balas membentak. Selama hidup ini entah sudah membunuh orang betapa banyak, mana bisa aku lupa pada manusia semacam kau ini. Hayo, kemampuan apa yang kau miliki hingga berani bilang hendak membalas sakit hati segala? Habis berkata, begitu senjatanya bergerak, segera ia menerjang lebih dahulu. Dahulu, 17 tahun yang lalu, Hong Liang telah dilabrak oleh Liyong Bok Kong hingga terpaksa harus menyelamatkan diri secara mengenaskan, ilmu silat mereka pada waktu itu boleh dikata selisih jauh sekali, oleh karenanya Liyong Bok Kong tetap tidak pandang sebelah mata pada Hong Liang sekarang. Tak tersangka, selama 17 tahun ini ternyata sudah banyak mengalami perubahan, Hong Liang yang sekarang bukan lagi Hong Liang yang dulu, begitu Tihun Chewee, pipa tembakau besi, Hong Liang bergerak dengan tipu Ki Hwee Liao Tian atau mengangkat obor menerangi langit, sekali tangkis pedang Liyong Bok Kong lantas dipukul pergi. Keruan Liyong Bok Kong terkejut, sementara itu gerak serangan Hong Liang tak berhenti di sini, Hun Chewee-nya masih terus menghantam ke bawah, dengan cepat ia menutup Tian Ki Hiat orang, karenanya Liyong Bok Kong terpaksa harus melompat mundur. Tolong, suhu dengan kuatir ia berteriak. Haha, sekalipun kau minta tetek ibumu pun tak berguna dengan bergelap tertawa Hong Liang mengejek. Berbareng ia menerjang maju, begitu Hun Chewee-nya menyambar, kembali mengarah ke pinggang orang, terpaksa Liyong Bok Kong membaliki senjatanya buat menangkis sambil memutar tubuh, menyusul ia balas menerjang juga dari jurusan lain. Tiba-tiba pipa tembakau Kong Liang menindih ke bawah, karena itu pedang Liyong Bok Kong kena ditahan, berbareng Hong. Liang membentak pula, pergi. Menyusul pipa tembakau-nya dipuntir dan diangkat ke atas, segera Liyong Bok Kong tergetar pergi sejauh setombak lebih. Akan tetapi Liyong Bok Kong memang bukan tandingan lemah, sungguh pun ia terhuyung-huyung ke belakang, tetapi ia tidak sampai jatuh tersungkur. Lekas datang, suhu kembali ia berteriak minta tolong. Tapi begini ganti gerak tipunya, segera Hong Liang merangsik maju lagi. Dalam keadaan terpaksa Liyong Bok Kong harus menangkis sekuatnya, namun ia hanya bisa menahan saja, untuk balas menyerang sudah tidak mampu pula. Sebaliknya makin lama rangsekan Hong Liang semakin hebat, sampai 350 jurus lagi, tiba-tiba terdengar orang-orang di samping berseru, Hu Chacu, itu datang lagi seorang hwasyu. Bagus, biarkan gurunya melayat muridnya ini, sahut Hong Liang.